Oke, selamat sore rakan-rakan yang sudah hadir di sini, terima kasih sudah hadir di sesi encounter yang ke-6 Oh ke-5, sorry, ke-5, soalnya besok ke-6 ya Ke-5, hari ini ada dua presenter, pertama dari Bu Yeni Rahmayati Yang mengajar di Prince Sultan University Saudi Arabia Menarik, karena jujur saya saja tidak benar-benar blank tentang pengajaran pendidikan sektor di Saudi Arabia Jadi saya benar-benar penasaran sih, ingin dengar, ingin tahu di sana bagaimana Lalu nanti akan dilanjutkan dengan presentasi dari Ibu Hatta ya, oleh Pak Abu Cuma saya sedar kasih nyataan untuk kali ini, karena Bu Yeni kebetulan ada jadwal meeting Jadi nanti setelah presentasi Bu Yeni, kita langsung buka tanya-jawab Jadi kalau ada yang mau langsung bertanya, berdiskusi, langsung aja ditulis di kolom chatting Atau nanti kalau mau tanya langsung juga boleh, saya resen juga boleh Kita ada waktu, mungkin pelabui ini presentasi 10-15 menit lah, saya jawab ya untuk Bu Yeni Buat yang baru hadir, pertama kali hadir, sekedar informasi aja Acara encounter ini adalah acara yang disenggara akan oleh menuntuang Bekerja sama dengan pertinan konteks gitu ya, sebagai salah satu upaya untuk berdiskusi Memperbincangkan pendagogi studio gitu ya, di jurusan tentang pengajaran studio desain asitektur Jadi semoga ini bisa melanjut terus, dan ya upaya pertama ini sekarang sudah Ya, tapi sudah sebutnya sudah lima kali, dan semoga ini bisa juga bermanfaat bagi kita semua Oke, itu aja kebukaannya, silahkan Bu Yeni Oke, bisa didengar ya Terima kasih sebelumnya, saya ucapkan kepada encounter yang sudah mengundang saya untuk Memberikan sedikit sharing dari Jazirah Araf Ini saya akan mempresentasikan studio awal atau studio satu, desain one Sebelumnya saya akan memberi sedikit overview tentang PSU PSU itu Prince Sultan University, kita ada dua kampus Kampus male dan kampus female Nah, kampus arsitektur itu sendiri berada di kampus female Di bawah College of Architecture and Design Kita ada dua departemen saat ini Dan insya Allah ke depan, tahun depan itu akan buka satu department lagi Itu graphic design Sebelumnya kita under College of Engineering di bawah male campus Jadi kita baru satu tahun berdiri sebagai independent college Nah, di female campus ini semuanya female Murid, student, sampai security, cleaning service semuanya male Bahkan maintenance yang perbaiki pintu, semuanya juga female Di sini, ini yang menarik Ini study plannya untuk lima tahun ya Karena mereka harus melakukan satu tahun PYP, Pre-Preparatory Year Program Tapi empat tahun ini sudah termasuk co-op atau magang atau intensif Tujuh bulan di company atau organization Tapi ini program waktu, ini study plan waktu ketika kita masih di bawah College of Engineering Kita sudah punya study plan baru, tapi baru diimplementasikan insya Allah tahun depan Nah, desain itu sendiri ada di sini Ada lima studio Saya juga nggak tahu ini studio satu, dua, tiga, kenapa tiba-tiba jadi desain lima Nggak ada yang bisa menjawab di sini Tapi ini sebenarnya desain empat Dan kemudian mereka ada senior project Untuk pendamping, sebelum mereka masuk ke senior project Mereka ada senior project one Senior project one ini mungkin di Indonesia kayak kolokium kali ya Kayak seminar Di mana mereka mendevelop research untuk tugas akhirnya nanti Nah, ketika di senior project ini memang pure drawing Pada saat yang bersamaan, di semester terakhir Mereka juga harus mengambil urban design studio yang kreditnya sama Dan ini agak berat sebenarnya Di new study plan kita sudah change ini Jadi semester terakhir itu student bisa fokus dengan tugas akhir mereka Yang biru ini prerequisite untuk mengambil desain satu Jadi sebelum mereka mengambil perancangan satu Mereka harus lulus basic design two Human factors and the built environment Technical drawing one sama prehandle drawing Saya juga megang prehandle drawing Mata kuliah prehandle drawing Dan 341 theories of housing design Untuk men-support design one ini Jadi ini sekedar gambaran Kita biasanya itu ada beberapa seksion Dalam satu studio itu Dengan satu koordinator dan beberapa instructor Ini kebetulan silabus yang saya ambil semester kemarin Dimana hanya ada dua seksion Dua seksion saya dan satu instruktur Saya sebagai koordinator Nah, course description-nya itu sendiri Untuk design one ini Kita fokus ke residential interiors and exteriors As a synthetic discipline that considers Material, special experience, contextual analysis Formal concepts and socio-cultural relationships Kita juga mengharapkan student itu bisa mengeksplore material and graphic representations Dalam bentuk model, drawings, collage, dan rendering Untuk domain, kita punya tiga domain Pertama itu knowledge, skill, dan kompetensis Di sini saya pilih empat CLO Yang harus di-achieve by the end of the course Yang pertama itu CLO1 Identify architectural elements Especially on the spatial relationship Material, services, and constructions For the skill of residential design Ini map ke PLO dua Program learning outcome Kemudian CLO2-nya formulate ideas Related to given contextual specification Climate, urban regulations Local and cultural requirements Enhancing residential housing and environment Dan yang CLO4 itu generate design ideas Based on critical factors That establish in logic in synthesizing elements Of a project responding to users' needs And requirements of residential design Dan yang terakhir yaitu Clarity in ideation and rigorous constitution In the production phase In 2D and 3D graphics Actual model making Technical skills Written and oral presentations Jadi untuk duration-nya Kita setiap semester itu ada 16 minggu Dan kita ada tiga proyek Yang harus diselesaikan oleh student Proyek pertama Proyek kedua itu week-nya Ada 20% Nanti saya sejelaskan di slide selanjutnya Dan final project 40% Out of 100% Ini jenis-jenis grading Grading systemnya Jadi kita lihat disini Project one Project two 20% Final project 40% Sisanya itu pin-up Jadi tiap pin-up mereka juga di grading Dan studio works Itu juga ada gradenya Sisanya itu dari in-class exercise Di dalam kelas Ini akan saya jelaskan berikut In the next slide Jadi kita ada assumption disini Karena kita mengharapkan student itu Untuk melakukan Bereksplorasi Tidak hanya masalah Climate Material Responding to users Tapi juga mereka harus Social context ya Jadi mereka harus Meng-consider Aspek sosial Budaya Dan karena ini Universitasnya International University Jadi studentnya itu Tidak hanya Lokal saudis disini Tapi juga dari Banyak negara Termasuk Eropa Afrika Asia Amerika Bahkan Europe Jadi kita Ada asumsi bahwa Cultural background Itu akan mempengaruhi Desain mereka Karena itu kita bebaskan Mereka untuk memilih Case study Karena pernah kita coba Mereka untuk mencari Case study Disini mereka kesulitan Akses Jadi kita tidak memaksakan Nah mengenai studio Saya cuma bisa Mengambil Contoh studio Dalam keadaan Polos seperti ini Nanti saya jelaskan Kenapa Kita studio kita itu Semoga ada dua kali Setiap studio itu Empat jam Four hours in a row Maksimum studio itu Lima belas orang Lima belas students Berstudio dengan Satu instructor Kadang bisa Sepuluh Atau di bawah Sepuluh Kalau kita sudah punya Student lima belas Itu biasanya kita Di assign satu Teaching assistant Untuk membantu kita Ini yang tadi saya katakan Sebelum kita mulai Ke proyek Biasanya kita mulai Dengan empat series Of lecture Di dua minggu pertama Pertama itu kita Dengan pengenalan Introduction Dan kita lakukan Entry test Entry test ini Itu untuk Menilai level Dari studentnya Karena kadang Satu angkatan itu Bagus Semua Kadang satu angkatan Average Kadang satu angkatan Atau mix Jadi nanti Assignment Dan proyek-proyek Kita design Berdasarkan level Mungkin kalau memang Yang pada angkatan itu Majoritynya itu Average Ke atas Itu mungkin Kita bikin Kita naikkan sedikit Difficulty level Dari proyeknya Begitu juga Kalau average Begitu juga Kalau skillnya Very low Mungkin kita agak Membuat Sedikit less Difficult Untuk proyek-proyeknya Kita juga Mengharuskan beberapa Textbook Sebagai referensi Student Dan juga Beberapa referensi Tambahan Nah di Exercise pertama ini Itu lebih Kita fokuskan ke Analisis ya Arsitektur analisis Needs Form and context Kita mulai dengan Needs Biasanya itu Kita berikan Satu contoh video Semesta terlalu itu Saya beri contoh video Case tadinya itu Shotgun house Dan kita minta Student untuk Menganalisa Melakukan Proses abstraction Dari rumah itu Dari case tadi Dan kita Minta mereka Untuk meng-create Naratif Supaya mereka juga Nanti terbiasa Ketika punya Proyek Mereka bisa Mendevelop Satu naratif Yang menarik Untuk proyek mereka Outputnya Kita harapkan Mereka tuh Melatih manual skill Mereka 3D Karena Menurut Kita Bagaimanapun Digital Halo Ya Digital Technology Sekarang Tapi kita tetap Mengharapkan Student itu Punya kemampuan manual Yang cukup Capable Di sini CLO yang kita Nilai Hanya CLO 1 Yaitu kemampuan Mereka Meng-create Naratif Dan juga Bagaimana Mereka Menganalisa Needs and Function Ini Salah Beberapa Contoh Dari Outcome Memang Kelihatan Masih Sangat Weak Mereka Masih Merabah-merabah Mereka Belum Tahu Belum Confidence Tapi di mana mereka harus mampu menganalisa site, complete contextual specification, concluding climate, termasuk sun part, dan sebagainya. Di sini beberapa outcome, saya tampilkan beberapa outcome, kelihatan mereka sudah mulai improve, baik kemampuan analisa maupun kemampuan drawing skills, manual skills-nya. Di lecture terakhir, itu design process. Kita beri lagi case study, tapi kali ini kita minta mereka untuk mengambil salah satu bangunan di kampus untuk kira-kira menggali kira-kira apa ide dan konsep bangunan tersebut. CLO-nya juga kita tambah untuk menilai design konsep yang mereka hasilkan. Di sini sudah mulai kelihatan student bisa mampu menggabungkan bentuk-bentuk, menganalisa material, menganalisa function. Jadi mereka sudah kelihatan confidence, mulai confidence. Kemudian kita masuk ke proyek itu di minggu ketiga, itu kita masuk ke proyek one. Ini biasanya karena kita harus ada penilaian untuk teamwork, jadi proyek pertama ini biasanya kita assign sebagai group work kerja kelompok. Jadi tugasnya itu kita beri satu case, mereka harus memilih satu case dari most influential houses in 20th century architecture. Jadi bangunan-bangunan influential di abad ke-20, misalnya Falling Waters, Villa Zavoy, Robbie House, tujuannya adalah supaya mereka juga mengenal, supaya mereka juga mengenal karya-karya arsitektur yang influential. Kemudian kita minta mereka untuk mencari, meresearch satu case study lagi dari abad 21 yang terinspirasi dari case study yang mereka ambil di case study pertama. Dan kita mereka untuk melakukan proses analisis. Ini hanya karena ini kerja teamwork, mereka hanya diberi waktu dua minggu termasuk juri. Keluaran yang kita minta adalah naratif, analisis, diagram untuk need funds and context form dan desain konsepnya. Dan juga kita minta mereka untuk membuat model. Submission policy di sini sangat strik. Untuk design one itu biasanya kita minta student untuk menggunakan template dengan spesifik, apa namanya, cop dan juga size board yang standard. Tapi nanti mungkin untuk di studio-studio akhir yang memang membutuhkan lebih banyak requirements, mereka bebas menggunakan format. Dan lead submission policy sangat-sangat strik di sini. Telat satu menit, dua menit saja langsung deduction. Dan bahkan kalau final exam 30 menit telat itu zero. Mereka tidak boleh lagi masuk ke ruang juri. CLO yang kita nilai untuk projek pertama ini dari CLO satu, ordering system, site design, and technical documentation. Ini jadi untuk course portfolio di setiap semester itu kita harus memberikan sampel tiga level. Yang pertama, the best outcome, average, dan low. Jadi ini salah satu contoh yang saya pilih untuk mewakili best outcome dari projek satu. Kelompok ini memilih Robby House bagi case study dan memilih Kamiah Hotel sebagai second case study di mana mereka membuktikan bahwa Kamiah Hotel ini terinspirasi dari Robby House. Jadi mereka melakukan proses analisis di kedua case study. Ini projek kedua yang bisa dikategorikan minimum, media average, yaitu case study-nya falling water. Jadi mereka mencoba menganalisa di sini lebih kepada analisa site ya, karena itu yang paling berpengaruh dalam desain. Kemudian ini salah satu contoh yang low. Sebenarnya projek ini menarik karena student mencoba menganalisa konsep round plan ya, round plan house, tapi mereka menganalisanya itu kurang suksesful. Jadi ini bukan termasuk salah satu best atau average sample dari projek ini. Kemudian kita move minggu ke lima berarti ya, kita move ke projek kedua. Di projek kedua ini student mulai mendesain, real design. Jadi temanya itu kita kasih contemporary house bagaimana menggabungkan konsep mixed dan ke modern house. Jadi mereka harus mengambil satu case study, itu yang tadi saya bilang terserah case study old style house, baik lokal maupun internasional. Maksudnya internasional sini mau mereka ngambil dari Spanish kah atau di luar dari Middle East. Tapi skenario-nya kita kasih fake skenario, kita create skenario. Dan ini yang saya bilang tadi, kalau memang level studentnya itu ketika entry test agak tinggi, kita kasih sedikit skenario yang agak sulit. Misalnya grandmother yang pakai wheelchair or something like that. Kalau site sendiri, itu sitenya real. Walaupun skenario-nya fake, tapi sitenya itu selalu kita berikan site real. Dan itu biasanya kita pilih keliling-keliling dekat-dekat kampus. Karena tujuannya di sini sangat sulit untuk membiarkan mereka, kita bertanggung jawab, instruktur itu bertanggung jawab kalau memberikan sesuatu tugas di luar kampus. Misalnya aja untuk survei ke sini, itu kita harus mendapatkan konsen dari orang tua mereka dan approval dari universitas, dan harus pergi secara berkelompok. Mereka tidak boleh pergi sendiri-sendiri. Kalau ada yang mau pergi sendiri-sendiri, itu di luar tanggung jawab instruktur, dan misalnya mereka harus ditemani oleh mahram mereka, ayah atau abang. Jadi biasanya kita pilih dekat-dekat sini, jadi bisa jalan kaki sama-sama dengan instruktur, dan biasanya dengan seksion-seksion lainnya juga. Ini kebetulan di semester ini, studentnya itu agak-agak advance sedikit, jadi kita pilih site yang agak challenge, yaitu di corner site. Untuk proyek timeline-nya, schedule-nya itu kita bagi dalam tiga tahap, pre-design research, mereka membuatkan research, site observation, data collection, kemudian project development, di mana mereka mulai melakukan analysis, design concept, dan project finalization ketika mereka memproduksi drawing set. Di sini, di proyek kedua ini, mereka mulai melakukan, biasanya mereka mulai dengan schematic model, jadi mereka bermain-main dengan masing-masing study. Itu approach yang kita gunakan untuk proyek kedua ini. Ini requirement-nya seperti standar, naratif, site analysis, programming, konsep, site plan, roof plan, elevation, section, dan 3D, dan model. Submission policy sama seperti proyek satu, dan juga nanti sama dengan proyek final, CLO yang kita nilai, ada tiga, site design, pre-design, dan technical documentation. Dan ini salah satu contoh proyek yang dikategorikan height. Jadi si student ini mengambil konsep gardens atau riad, riad house itu dia terinspirasi dari Moroccan style, house, old style, di mana courtyard itu menjadi center dari bangunan. Tapi dia menggunakan, untuk mencapai achieving ini, dia mencoba memanipulating levels, dan juga bermain-main dengan material. Dia advance-nya, si student ini, walaupun di proyek kedua ini, belum wajib untuk mengeksplore material, dia sudah bermain-main dengan material. Mungkin kalau kita lihat di sini, hasil keluarannya, konsep courtyardnya itu sendiri tidak begitu terlihat. Tapi kalau kita lihat physical modelnya sangat menarik, karena dia memang mulai dengan masing study, dengan home development. Shading, dia juga bermain-main dengan vertical elements, termasuk untuk pagar. Ada yang menarik di sini, di Saudi Arabia ini ada beberapa tipe rumah. Misalnya flat, satu bangunan dalamnya ada unit-unit rumah dengan satu gate, atau ada tipe rumah dalam dua lantai, atau berapa rumah dalam satu pagar, dengan satu gate, atau tipe apartment, atau tipe compound. Compound ini gated community, khusus biasanya buat expat. Expat, yang mereka punya rural sendiri di dalam situ. Mereka punya rural sendiri, jadi kayak punya komunitas sendirilah, yang berbeda dengan regulation di luar, regulation di Arab Saudi. Nah, untuk tipe rumah sendiri, biasanya itu rumah mereka menyebutnya villa. Mereka menyebutnya villa. Kalau rumah single house, mereka menyebutnya villa. Dan di sini, semuanya itu pakai tembok-tembok yang sangat-sangat tinggi, bisa sampai 4 meter. Itu tujuannya privacy ya, karena di sini privacy issue itu sangat-sangat krusial. Jadi, in the past, dulu mereka menggunakan konsep courtyard house, itu untuk memprotekkan privacy. Tapi karena perlahan konsep courtyard house ini mulai hilang, mereka menggantikannya dengan tembok. Nah, saya sering bilang ke student saya, ini kamu ngedesain rumah, one floor level, dengan fasad yang cukup eksploratif, tapi at the end kamu tutup dengan tembok. Jadi, what's the point, gitu kan? Nah, jadi biasanya mereka tuh mulai mengeksplor untuk juga mendesain tembok. Itu sendiri yang kontekstual, yang matching lah dengan fasad bangunan. Nah, untuk medium outcomes, untuk proyek kedua ini cukup menarik, karena si student itu mengambil konsep dari Syrian outhouse. Jadi, dia mengambil satu elemen aja, arch yang dalam Syrian architecture itu disebut Iwan, dalam Islamic architecture disebut Iwan. Nah, Iwan ini kan semacam art dengan ketebalan tertentu, yang tujuannya untuk shading. Di sini kan panas, jadi gimana apa-apa jendela dibikin tebal, gitu ya. Semua dibikin tebal, tujuannya untuk memberikan shade. Nah, menariknya si student ini tidak meng-copy exactly as Iwan itu sendiri, tapi dia menidurkan Iwan itu. Menidurkan Iwan itu, jadi seperti ini. Ini, dia menidurkan dan dia bermain dengan form development. Jadi, dia bermain dengan on top of it, dia letakkan another rectangular shape untuk meng-create shade. Di sini bisa kita lihat, dia mulai mengeksplorasi di bagian sun part. Jadi, di bagian ini dia tidak meletakkan jendela karena dia tahu bagian ini akan panas dan dia meletakkan shading element di sini. Salah, approach lain yang dia gunakan yaitu ornamentation dan juga arrangement dan bentuk form. Nah, kalau kita lihat, keluarannya itu sangat simple. Tapi, ketika kita tanya ke student, dia bilang memang konsep saya simplicity. Jadi, kalau buat saya pribadi, as long as the concept is strong, approach-nya itu benar, solution yang dia tawarkan itu efektif, itu safe buat saya. Ini salah satu lagi yang cukup menarik, tapi sayangnya dia kurang, mungkin dia perlu more, apa ya, research. Tapi, konsep yang sangat menarik, dia mengambil konsep rumah di Riyadh. Naj itu central provinsenya di Riyadh di sini. Jadi, dia mengambil konsep solidity. Bagaimana rumah-rumah di sini itu terlihat sangat solid dengan ketebalan yang saya disebutkan tadi dan dibuat dari mat, dari lumpur. Nah, approach yang dia gunakan di sini adalah dengan penggunaan windows yang sangat-sangat kecil, karena very dry ya, kalau di central provinsenya ini sangat dry. Terus, dia juga menggunakan layer dari mat itu sendiri. Menarik, tapi eksklusinya kurang bagus, karena ketika jadi malah dengan tiang-tiang ini, saya melihatnya justru kelihatan light. Jadi, konsep solidity itu tidak begitu successful, menurut saya. Tapi, cara dia mengambil konsep itu, menurut saya itu brilliant. Ini salah satu contoh, seperti saya bilang, kita juga harus memasukkan satu contoh yang low, low outcome. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba dia come up with the, apa namanya, daun, konsep daun. Apa dia waktu itu tidak asistensi atau bagaimana, saya kurang ingat. Tapi, kayaknya student, suddenly, dekat-dekat submission, kayak gitu, dia ganti ide tanpa miss the pin-up. Jadi, kita tidak bisa ngejek. Jadi, tentu aja juga, apa namanya, solusi yang dia tawarkan juga sangat ekstrim, yang rasanya impossible, ya. Jadi, dia tidak mempertimbangkan struktur, gitu. Jadi, dan ini menurut saya sangat-sangat tidak successful. Nah, final project, ini kita mulai membiarkan student untuk bereksplorasi lebih ke modern, ya. Jadi, project yang kita angkat itu inside out. Jadi, kita namakan project, titlenya itu inside out, di mana tujuannya adalah goal yang mau di-achieve adalah ketika user berada di dalam rumah, mereka merasa seperti di luar, di halaman. Dan ketika mereka berada di halaman, mereka merasa seperti di dalam rumah. Nah, challenge-nya di sini, memang kelihatan project-nya sangat simple, ya. Dan rasanya terlalu easy untuk final project yang bebannya 40%. Tapi di sini challenge-nya untuk Arab Saudi ini sangat challenge. Karena di sini kan privacy issue. Penggunaan jendela, kaca, jendela besar-besar itu rasanya sangat impossible, ya. Jadi, di situ tantangan mereka. Bagaimana bisa menciptakan konsep berada di dalam seperti di luar, dan di luar seperti di dalam dengan mempertimbangkan privacy issue. Sidenya, nah, waktu itu ada case. Kita ada case karena tiba-tiba kerajaan King meminta, tiba-tiba King menginstruksikan bahwa semester masih diperpendek dua minggu. Akhirnya kita putuskan kita memakai site yang sama tanpa mengurangi requirements. Jadi, mereka tidak perlu ke observasi site dan sebagainya. Jadi, mereka tetap menggunakan site yang sama. Project pre-design-nya, project stage-nya sama seperti project kedua, pre-design, development, finalization, dan ada pin-up juga. Tapi di sini kita akan menilai studio work. Ketika mereka melakukan masing study itu, itu ada penilaian di dalam studio. Drawing set-nya sama, yang kita harapkan di luarankan, regulations untuk sub-mesin policy-nya juga sama. Nah, untuk rubriknya, ini semua CLU kita ases di last project, ini final project, ordering system, site design, redesign maupun technical documentation. Ini salah satu contoh project yang height. Ada beberapa project height, tapi saya cuma mengambil contoh di sini. Si student ini mengangkat konsep earth house. Jadi, dia mencoba menciptakan bagaimana rumah itu bisa menyatu dengan alam, dengan bumi. Jadi, approach yang dia gunakan itu dengan, apa namanya, meng-create topography, padahal site-nya itu flat ya. Kemudian, dia menggunakan double height ceilings, rumahnya cuma satu floor. Terus, untuk masalah privacy, bagaimana dia bisa membuat opening, tapi tetap menjaga privacy, dia menciptakan skylight, skylight di atas rumah. Dan dia mulai bereksplorasi tentang material di sini, material yang kontekstual dengan kondisi klimat di Saudi. Dan ini keluarannya, bisa kita lihat di sini, saya minta dia untuk remove, apa namanya, tembok, pagar, supaya bisa kelihatan fasad bangunan. Dan ini memang bisa kita lihat, saya juga bisa merasakan, saya nggak tahu ini, saya sedang ini di dalam rumah atau di luar rumah. Menurut saya ini satu project yang cukup sukses. Ini contoh proyek kedua, medium. Saya tadi lupa sedikit menciptakan, untuk proyek ini di site analysis juga mereka melakukan, mulai bereksplorasi untuk masalah-masalah regulation, misalnya setback, minimum height, building, residential. Mereka juga ada akses ke GIS, portalnya government untuk land plot, apa namanya, land use dan land plot itu ada titik-titiknya, dan kita refer mereka ke situ untuk mempelajari regulation, local regulation. Nah, si student ini mencoba mengangkap konsep treehouse, jadi approach yang dia gunakan untuk meng-create inside out konsep itu, dengan mendistribusikan masa, dan juga bermain dengan, apa namanya, pattern untuk tembok tadi. Ini keluar dan dihasilkan, bisa kita lihat di sini, denahnya terdistribusi, tidak solid, dan dia menggunakan, apa namanya, apa namanya, bermain dengan pagar, dengan tembok. Nah, ini salah satu lagi contoh proyek yang medium, di mana si student ini, lagi-lagi dia mencoba meng-create satu ruangan di sini, dengan bermain dengan blok-blok masa, dan menggunakan salah satu approach-nya masrabia. Masrabia itu, setting element yang biasanya ditempatkan di depan jendela, untuk meng-create privacy. Tapi biasanya masrabia ini banyak ditemukan di provinsi-provinsi dengan humidity yang tinggi, seperti Jeddah atau Mekah. Jadi, di sana jendelanya besar-besar, karena mereka, di sana humid, tapi mereka tutup dengan masrabia. Masrabia ini jarang ditemukan di Riyadh sendiri. Nah, ini keluaran si student ini sebenarnya cukup potensial, bisa kita lihat dari denahnya ini kelihatan sangat inside out gitu ya, sangat terbuka gitu. Cuman dia ada sedikit problem, karena dia tidak mengikuti study plan, jadi kalau nggak salah pada saat yang bersamaan, dia harus mengambil studio juga, jadi dia kurang fokus. Nah, ini salah satu contoh yang low, bisa kita lihat di sini, nggak jelas gitu ya, dia mau ngambil apa gitu, dan outcome-nya juga sangat ekstrim, jadi kita anggap ini proyek kurang sukses. Nah, ini aja contoh juri, penjurian yang pernah kita lakukan di, saya rasa tahun lalu, sebelum pandemi, bisa nggak ya dihidup nyalain? Nggak bisa. Nah, ini video sih. Jadi, waktu itu kita ngambil proyeknya, apa namanya, Nine Great House. Tapi selama pandemi, selama pandemi, kita nggak bisa melakukan penjurian secara kolektif, mereka hanya datang dalam slot-slot time tentu, dan mereka harus pulang, karena mereka tidak boleh gather di kampus. Setelah penjurian, biasanya instruktur meminta mereka untuk mempunyai material, untuk kita ceking ulang, requirements untuk penilaian, karena nggak akan mungkin bisa objektif, kalau kita at the same time di juri itu, kita lakukan penilaian. Untuk model sendiri, kita punya Fab Lab, Fabrication Lab, di mana ada 3D printer, laser cutter, segala bentuk tools, dan material. Tapi sayangnya, selama pandemi, ini harus ditutup, dan student kembali harus menggunakan manual, apa namanya, model making. Ini contoh model yang dibikin di Studio Lab sebelum pandemi. Dan beberapa tugas yang terpilih, the best project, itu biasanya kita display di accreditation room kita. di sini ada sedikit catatan, ini slide saya yang terakhir, bahwa untuk mata kuliah ini, technical presentation itu sebenarnya digital tidak mandatory, tapi kita encourage student untuk mempresentasikan final project mereka, menggunakan digital presentation, karena pada saat yang bersama, di semester yang sama, mereka juga mengambil mata kuliah digital representation. Tapi biasanya student itu sudah mulai confident, bahkan di proyek pertama seperti kita lihat tadi, mereka mulai menggambungkan manual skill dengan digital. Apalagi di proyek kedua, mereka juga mulai confidence dan proyek terakhir. Walaupun kita selalu bilang, ini tidak mandatory, tidak mandatory, tapi biasanya mereka challenge themselves, untuk mempresentasikannya secara digital. Nah, privacy issue ini yang saya mau sampaikan, sebenarnya saya ingin menunjukkan bagaimana proses studio berlangsung, ketika mereka bekerja, ya, masing study, mereka form development, gambar semua, apa namanya, jury session, bagaimana proses penjurian berlangsung model making, baik di dalam studio maupun di fab lab. Tapi karena privacy issue di dalam kampus ini, ketika mereka lewat grade school itu, mereka biasanya langsung melepaskan abaya dan melepaskan penutup kepala. Jadi di dalam kampus ini, ya mereka nge-jeans, pakai t-shirt, pakai dress, gitu ya. Jadi, iya, jadi kita nggak boleh, jadi kita nggak bisa ngambil video, ngambil foto sembarangan, gitu nggak bisa, itu langsung kena. Itu melanggar code of conduct di sini. Jadi, sangat sulit. Padahal saya pengen banget, saya punya, saya punya, saya tetap merekod itu, tetap merekod kegiatan di studio bagaimana. Menarik, karena studennya kan semua perempuan, perempuan tahu gimana kalau ngadepin, apa namanya, student perempuan, apalagi kalau 15 student itu rame-rame, kayak gitu. Jadi, karena di sini memang mereka seperti komunitas sendiri, begitu mereka keluar dari gate, mereka langsung dengan lengkap dengan pakaiannya. Nah, di sini tidak kerasa gitu, kalau sebenarnya sedang mengajar di Arab, kalau di dalam kampus sendiri ya. Menarik, apa namanya, uniknya di situ. Nah, proses juri, juri one dan juri two itu, nilai diberikan oleh instruktur sendiri. Kita boleh mengundang external jurors, tapi mereka tidak boleh memberikan nilai, hanya boleh memberikan feedback sementara. Untuk final juri murni dari external jurors, tidak boleh dinilai sedikit pun oleh instruktur. Mengenai teaching modality, selama pandemi, kita mix 50% online, 50% offline, kan kita ada dua kali studio, satu studio itu online, satu studio on campus. Tapi sekarang, semula semester ini, kita 100% on campus. Mengenai proyek, setiap semester itu, biasanya kita ganti atau kita modify. Dan setelah tiga semester berturut-turut, itu silabus biasanya totally atau significantly kita revise, kita modify untuk, bukan hanya untuk men-develop and challenge instruktur gitu, untuk lebih berkreatif, atau juga untuk studentnya sendiri, tapi juga untuk meng-avoid, menghindari plagiarism copy-paste student dari senior-senior sebelumnya. Karena setiap setahun kita punya exhibition, takutnya student itu dapat inspirasi dari, apa namanya, bisa copy-paste dari ide-ide dari seniornya. Demikian dari saya, terima kasih jika ada pertanyaan. Welcome, silahkan. Ya, terima kasih banyak Bu Ini. Sekarang mungkin pertanyaan pertamanya, Bu Ini punya berapa menit lagi nih? Boleh Pak, 10 menit Pak. Nanti saya lari ke mail section. Oke, kalau gitu, saya langsung bacakan pertanyaan. Ini ada dua pertanyaan, tapi mungkin saya bacanya nggak langsung urutan ya. Ya, saya menunggu yang lain. Oh, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan ini, saya punya satu pertanyaan dulu ya, rasanya bisa jadi sedikit summary yang menarik dari prestasi Ibu Ini. Saya pikir salah satu yang menarik itu justru soal-soalnya sangat konteksual ya. Maksudnya, kalau kita, kalau paling nggak, kalau sepengetahuan saya, kalau kita bicara brief-brief di sekolah sektur, kan konteksnya itu bisa sangat luas ya. bisa ada di luar kota, bahkan di luar negeri, segala macam. Ini kan kalau saya dengar, semuanya tuh menyikapi kondisi yang ada di Saudi Arabia. Ya kan? Dari posisi jendela, luasan, konsep privacy gitu ya. itu memang apakah memang kebijakan di pres di sekolahnya Bu Yeni aja atau sebenarnya di seluruh Saudi Arabia seperti itu? Gini, Pak. Mungkin ini makanya kita lebih fokus ke lokal konteks karena kan sejak tahun 2018 itu kan apa namanya, crown prince yang sekarang itu, Muhammad bin Salman, dia kan melunch satu vision baru lah, Saudi Vision 2030. Ideanya itu untuk melepaskan diri dari dependensi terhadap oil dan gas, eduk oil. Jadi, kita di situ banyak programnya, programnya English Turism, Heritage, semua. Jadi, kita sekarang semua program, baik research, teaching kita, itu semuanya untuk mensupport visi itu. Jadi, sampai 2030. Cuman ini kita pengenalan karena kan ini studio awal. Jadi, kita ingin mereka, sebelum mereka keluar gitu ya, mereka mempelajari tentang arsitektur di luar, bagaimana mereka harus paham dulu kondisi di sini. Tapi kan dari awal tadi juga kita juga mengenalkan mereka dengan karya-karya arsitektur yang fenomenal, baik dari, apa namanya, dari 20th century maupun di abad 21 yang cenderung modern. Jadi, sebenarnya di awal mereka juga kita bikin aware bahwa ada loh yang seperti ini. Ketika mereka melakukan research, sepertinya seperti macam Kamiya Hotel yang tadi saya sebutkan, round plan itu. Mereka bereksplorasi kemana-mana gitu. Pernah ada satu student saya, dua tahun lalu, kayaknya setahun lalu gitu ya. Tiba-tiba gitu, ketika saya suruh case study, waktu itu kita kasih challenge-nya itu, waktu itu kalau nggak salah, rumahnya kita bikin tentang, apa ya, tunggu sebentar. Apa, rumah yang accessible. Pokoknya gimana cara, rumahnya nggak boleh pakai tangga gitu. Tapi, usernya ada yang pakai, usernya ada yang wheelchair. Nah, akhirnya dia tunjukin case study yang malah di Indonesia. Saya kaget, dia bilang ini menarik, dokternya ini, ini satu case study di Indonesia gitu. Nah, untuk desain dua, desain tiga, mereka sudah mengeksplorasi keluar Saudi. Tapi, biasanya untuk final project, mereka akan kembali lagi ke Saudi konteks, karena mereka mau, kita mau proyek-proyeknya itu real, yang bisa, yang nyata lah gitu, yang bisa diimplementasikan, sukur-sukur bisa dikembangkan oleh pemerintah Saudi gitu, bisa dipropos ke government, kemana atau kemana gitu. Ya, kalau saya sih, tetapi juga sangat spesifiknya itu. Saya pikir itu menarik banget ya. Oke, saya langsung masuk ke pertanyaannya aja nih, dari Pak Devri ya. Pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya, karena di semester awal, sudah langsung dihadapan, pada proyek arsitektur, dan kompresitas tertentu, apakah ada strategi terkait, mata kuliah lainnya, untuk mendukung pemahaman mereka, tentang bangunan, atau arsitektur itu sendiri, gitu kan, dengan asumsi, bahwa, ini semester awal ya, baru masuk ke, saya pikir ini juga, berhubungan dengan, cerita Bu, ya ini soal entry test, mungkin kalau Ibu bisa, lebih jauh soal entry test, menarik tuh. Silahkan Bu. Entry test itu, pada dasarnya kita, apa namanya itu, tergantung instruktur ya, mau menilai dari sisi apa, gitu. Di situ kita bisa, biasanya minta student, itu mendeskripsikan, tapi jangankan untuk masuk studio, sebelum mereka masuk, juga mereka kan harus, ada entry test, gitu. Kemampuan mereka menggambar, menuangkan ide, apa namanya, membuat narasi, gitu ya, itu juga kita nilai di entry test. Nah, untuk support, seperti saya balik ke study plan, ini ya, nah, ini study plan. Ini kan dia di semester ketiga, tapi sebelumnya kan, mereka juga udah ngambil PYP ya, jadi ketika mereka udah masuk, semester pertama di, di, apa namanya, di, di arsitektur program, mereka nggak, nggak perlu direpotin dengan, apa namanya, mata kuliah-mata kuliah, general. Di sini, untuk mensupport yang tadi, abstraction itu, mereka harus ngambil basic design satu, basic design dua, ini basic design satu, basic design dua, technical drawing satu, technical drawing dua, free hand, human factors and the built environment, communication skills, theory as history, and theory of architecture, mereka juga harus ambil MMGD, ini yang saya bilang tadi, digital. Jadi, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh, mata kuliah yang bisa mensupport mereka, baik di semester sebelumnya, maupun pada semester yang bersamaan. TYP itu apa ya, TYP itu apa ya? TYP itu apa ya? Preparation Year Program, Pak, jadi sebelum mereka masih semua, jadi di situ nanti mereka menentukan mau ke arsitektur, ada tuh banyak, biasanya yang setelah VIP satu tahun, mereka change major, nggak jadi masuk arsitek, masuknya ke CBA, karena mereka merasa itu berat, banyak, seleksi alam, jadi mereka di situ belajar Inggris, gitu loh, apa yang general-general subjek lah, ya apa, writing di situ biasanya, apa, Saudi law, semacam itulah. Jadi, entry test ini yang menentukan, tutor tiap studio ya, bebas ya, bisa ganteng. Nah, jadi, ya misalnya kita ada enam seksion ya, atau lima seksion gitu kan, masing-masing instruktor melakukan entry test, nanti kita duduk meeting, kita melihat, jadi bukan hanya ini, jadi kita menilai secara general, angkatan itu, bukan per seksion gitu. Jadi, kadang ya, ada satu seksion yang memang, sangat-sangat, studennya pinter semua, atau kan biasanya ini nge-gank ya, mereka sekali, must register, pilih seksionnya itu kan, rame-rame gitu ya, jadi, nah, di in the past, dulunya itu, kita taruh nama instruktur, jadi misalnya, ada instruktur favorit itu, rame-rame ya daftar ke sana gitu, nah, sejak semester ini, itu kita dihilangkan instruktur, jadi, terserah student mau, pakai number aja, nomor seksionnya, nanti baru kita assign instrukturnya. Nah, jadi, itu dirapatkan hasil entretitas itu, kita rapatkan bersama-sama dengan instruktur lain, untuk menentukan, bukan hanya projek, tapi juga difficulty level dari projeknya itu, dan projeknya ini harus ada approval dari department chair, biasanya kita design coordinator itu, sebelum semester dimulai, kita, misalnya ini mau summer break nih, kita harus meeting, buat plan untuk ke depan, kira-kira dari design one itu, apa yang mau dipropos, jadi biar ada kasih nambungan ke design two gitu, ke design three, ke design four gitu, jadi kita semua design coordinator, untuk design studio itu, kita selalu ada, setiap semester, sebelum mulai semester, kita selalu meeting, jangan tiba-tiba misalnya, saya mengambil satu projek yang sebelumnya, yang gak ada matching gitu, atau something yang mereka belum, atau duplication, misalnya seperti itu. Nah, saya sendiri, sering menolak untuk mengajar, di studio-studio yang, lebih tinggi ya, karena, saya lebih suka, saya pengen, yang student ini benar-benar, benar-benar, apa namanya, faham, faham gitu, bagaimana mengkonsep sesuatu, bagaimana approach, macam itu, jadi karena, tapi saya yang sering, sering jadi, apa namanya ya, misalnya gini, kalau ada student yang kurang bagus di semester, alat ini siapa nih, dulu memangnya gak, jadi sebenarnya, justru, yang paling sulit itu, desain satu, desain dua gitu loh, apa namanya, yang disalahkan, bukan dosen technical drawings, misalnya gitu, jadi kenapa sih, konsepnya kemana, larinya kemana, approach-nya gak jelas gitu, makanya saya, di desain one ini, benar-benar gitu, saya bilang, kalau kamu gak lewat ini, ini akan sulit bagi kamu, untuk desain-desain selanjutnya, gitu Pak. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Bu, sebagai penutup juga nih, dari Pak Rahmat Irawan, tanya nih, apakah mahasiswa-mahiswi Indonesia, bisa masuk ke Prince Sultan University, gimana, gimana Pak, maaf, gimana Pak, apakah mahasiswa-mahiswi Indonesia, bisa masuk juga ke Prince Sultan University, kalau bisa, prosedurnya gimana, mungkin Ibu bisa tambahkan sedikit, begini, saya, ini sekedar kasih konteks ya, apakah diri lihat ada berapa sekolah, sekolah asitektur, seterusnya Prince Sultan University ini, apakah private atau government, silahkan. Oke, ini universitasnya, private ya, private university, kalau satu-satunya, yang menawarkan program asitektur untuk female, yang menggunakan Inggris, ada satu program lain, di Prince Noura University, tapi mereka, delivery language-nya in Arabic, nah ini international student, siapa aja boleh masuk ke sini, apa namanya ya, requirement-nya, bisa dicek di website-nya, cuman, apa ya tadi yang saya mau bilang ya, memang, apa tadi ya, jadi ada, oh ini, saya mau bilang ini, demand-nya cukup tinggi, jadi di antara di female campus sendiri, kita selalu, admission rate-nya itu selalu paling tinggi, karena kan mereka mulai terbuka nih, Arab Saudi, jadi male-dominated field itu, kayak construction, architecture, sekarang female boleh nyetir di sini ya, jadi ada semacam pride dari mereka, dan ini demand-nya sangat tinggi, mereka pengen mendominasi, apa namanya, bidang-bidang yang selama ini, mereka tidak, tidak, tidak boleh masuk gitu, dan ini suatu breakthrough ya, dan, apa namanya, mereka juga merasa challenge, dan euphoria lah, semacam euphoria, dan mereka sangat keen di bidang ini, dan mereka juga mengatakan ke saya, apa namanya, ladang, chance untuk mereka menempuh karir tinggi, saya juga tiap semester megang mahasiswa koop, dan mereka tuh, sangat-sangat excited gitu loh, bisa bekerja, misalnya turun side visit gitu ya, ke lapangan, kayak itu ada semacam pride ya, yang mungkin mereka selama ini agak-agak ter, apa namanya, agak tertutup, tiba-tiba dibebaskan seperti ini gitu, menarik sih, menarik disini, boleh tahu satu angkatan berapa orang Bu? Satu angkatan itu, kita, total itu sekitar 400-500 student, satu angkatan mungkin sekitar, kalau katakanlah, satu seksion itu, 6-8 seksion paling banyak, kalau 15 student mungkin, 80 ya, 80 atau 90, atau 60 lah, jadi biasanya yang tahun, semester satu tuh tinggi, nanti semester ininya, biasanya seksionnya kecil gitu, ya sekitar-sekitar mungkin satu angkatan, sekitar 60-an, paling 5 seksion, 6 seksion. Oh 60-an, kalau yang lulusnya, biasanya sekitar 60, turunnya berapa Bu, yang lulusnya? Yang lulus, hampir, mungkin sekitar 80 ya, 80 persen, banyak juga sih, yang nggak ngikut study plan, karena mereka, ada juga yang, apa namanya, yang memang kuliah juga, yang penting, bukan yang penting selesai gitu ya, mereka memang mau, kadang memang mau, nggak nggak, saya nggak mau ngambil dulu, supaya saya bisa fokus di sini, cuma mau ngambil, ada yang nggak ngikut study plan, ada yang nggak ngikut study plan. Oke, ya, ya, terima kasih Bu Yeni, mungkin tadi, ya, untuk yang mau, masuk, Perin Saudi Arabia, eh, Perin Sultan University, bisa, cek website aja langsung ya Bu ya. Iya, boleh, boleh ke Imbar saya juga, maaf nih Pak, saya harus lift, nggak apa-apa. Iya, iya, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Iya, iya, sama-sama. Makasih Bu. Iya, iya, sama-sama. Oke, kita langsung lanjut aja, ke presentasi kedua ya, ke Pak Abu, Pak Abu. Oke, Pak David. Silahkan Pak Abu, kita mulai aja, biar kita langsung bisa, disusui lebih panjang, lebih panjang. sudah kelihatan, Bapak Ibu? Oke, boleh Pak David? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak David, atas kesempatannya, untuk mencoba, mempresentasikan, dari kami, yang waktu itu, memilih, tentang kegiatan, di tahun pertama, di studio arsitektur, di kampus. kampus. Jadi, kalau di kami, namanya dasar desain satu, nama studio satunya ini, nah inilah nanti yang akan kami coba paparkan, terkait dengan apa-apa saja yang terjadi di kampus kami, terkait dengan mata kuliah dasar desain satu ini. Sebelum masuk, izinkan kami dulu bercerita tentang, hamparan besar dari struktur kurikulum yang ada di Prodi Arsitektur. Jadi, kalau boleh dilihat, ini merupakan kurikulum terakhir kita, kalau sesuai dengan anjuran dari pemerintah, kurikulum 4.0, apalagi sekarang akan berganti kembali, tapi sepertinya untuk Prodi Arsitektur, Bu Hatta, mungkin tidak akan mengganti secara total, mungkin hanya akan merefocusing saja, mungkin ada beberapa mata kuliah, mungkin akan ditawarkan menjadi mata kuliah kampus Merdeka Merdeka Belajar. Tapi intinya tetap, mata kuliah yang ada di sini, itu yang akan kita tetap jalankan. Karena ini baru di launching di 2019, jadi umurnya baru 2 tahun lah. Jadi, 2 tahun plus masuklah masa pandemi. Nah, inilah yang menjadi kendala di kita sekarang. Jadi, sedikit cerita juga, kenapa kurikulum ini lahir, dan dengan sistem di studionya lahir seperti ini, mungkin Pak David juga masih ingat diskusi kita di beberapa tahun yang lalu, Pak David, ketika kami singgah ke UPH waktu itu, dan juga diskusi dengan beberapa universitas terkait dengan membicarakan studio yang ideal itu sebenarnya seperti apa. Karena berangkat dari kami di kampus, seakan-akan studio ini ya, semuanya dicocok ke sana aja semuanya, mulai dari satu sampai nanti ke studio akhir. Ya jelas merancang, selesai masalahnya. Nah, tanpa kita tahu sebenarnya bobotnya apa. Nah, dari semangat itulah akhirnya, kita mencoba menyusun kurikulum 2019 ini, dari penyempurnaan dari kurikulum 2016 yang lalu. Nah, Bapak-Ibu, kalau kita lihat dari hamparan kurikulum ini, ada yang garis kuning, itu ada dasar desain 1, dasar desain 2, perancangan 1, perancangan 2, 3, tematik, seminar, dan studio akhir arsitektur, itu kalau dikatakan di Prodi Arsitektur di Bung Hatta, itu adalah backbone-nya. Jadi, kita sepakat waktu itu untuk mengatakan bahwa backbone dari arsitektur itu adalah studionya. Jadi, ketika studio ini betul-betul kita desain dengan baik, betul-betul kita rencanakan dengan baik, rasanya untuk mencapai studio akhir bagi mahasiswa kita sudah bukan lagi sesuatu hal yang sangat susah, karena kita sudah mencicil semuanya. Nah, kalau boleh dilihat, Bapak-Ibu, yang akan kita bahas hari ini adalah yang di dasar desain 1, yang di lingkaran merah yang paling kiri, di mana di semester 1 itu ada beberapa mata kuliah lain, yang juga sudah kita susun, kita setting di sana, dengan tujuan bahwa mata kuliah itu nanti akan menjadi membantu atau menjadi support dari mata kuliah dasar desain 1 ini. Jadi, kalau dilihat, nah ini sedikit saja Bapak-Ibu, terkait dengan studio. Jadi, studio merupakan inti dari proses pembelajaran di program studiarsitektur Bung Hatta, yang dalam prosesnya mahasiswa dilatih untuk memiliki keterampilan merancang ruang-ruang arsitektonik berdasarkan kajian tapak dan fungsinya, mahasiswa juga dilatih agar memiliki kesadaran dan pemahaman dampak rancangannya terhadap lingkungan sekitarnya, baik fisik maupun sosial. Dan mahasiswa juga dilatih untuk menyajikan rancangannya baik secara grafis dan verbal. Nah, sebelum masuk ke cerita di perancangan dasar desain 1, itu Bapak-Ibu, berdasarkan hasil dari pembelajaran kami, akhirnya kita memutuskan bahwa di Bung Hatta, terdapat tiga patahan di studio arsitektur ini, di mana kami mengatakan ada yang namanya yang basic design, ada yang architectural design, ada yang architectural project. Jadi, kalau kita lihat di pembagian semester, Bapak-Ibu, basic design itu berada di semester 1 dan semester 2, architectural design itu semester 3, 4, 5, dan project ada di semester 6, 7, 8. Ini sesuai dengan standar kurikulum yang 4 tahun mahasiswa harus menamatkan perkuliahannya di kampus. Nah, sedangkan pembagiannya, penekanannya di mana di basic design, penekanannya adalah eksplorasi potensi, skill, dan membangun pengetahuan-pengetahuan dasar asitektur melalui proses observasi, analisis, menggambar, membuat market, dan mampu mengkomunikasikannya. Jadi, kalau boleh dilihat, Bapak-Ibu, di basic 1 ini, di basic design ini, di dasar design 1 dan dasar design 2, kita merencanakan sebenarnya adalah, ini kuliahnya fun, fun, play, bahagia, senang, bagaimana kita menerima mahasiswa-mahasiswa baru yang baru datang dari kampungnya, yang baru naik ke level, ke level mahasiswa, nah itu intinya. Kita memberikan pemahaman sederhana, jadi makanya kita memberikan penekanan bahwa semua yang akan kita kerjakan di dasar design 1 dan 2 ini, semuanya adalah bentuk dan konstruksi sederhana. Jadi, pernaungan, itu saja yang kita kasih cuman. Nah, itulah nantinya akan kita arahkan mahasiswa kita bagaimana dia akan mencoba membangun pernaungan itu. Sedangkan dimasuk ke design, di arkitektural design, mungkin penekanannya sudah mulai pada bentuk, konstruksi, fungsi, dan juga sudah masuk intinya konteks di sana. Nah, dan terakhir, di 6-7-8, di mana di 6 itu ada proyek-proyek arsitektur, itu yang sudah mulai real proyeknya yang biasanya kita minta, dan di semester 7 ada seminar arsitektur, dan di semester 8, anak-anak akan mengambil SAA, Studio Akhir Arsitektur. Nah, sedikit yang agak bergeser, dahulunya adalah ketika di studio akhir arsitektur, biasanya itu digabung dengan seminar arsitektur. Biasanya kalau di kita menyebutnya dengan istilah skripsi. Nah, kalau dulu skripsi itu 3 bulan, dan 3 bulan lagi dia adalah eksplorasi design. Nah, ketika kita mengevaluasi waktu itu, bahwa ternyata skripsinya juga tidak maksimal, eksplorasi design juga tidak maksimal, mengapa enggak kita tarik betul dia ke belakang. Jadi, kita sediakan betul seminar arsitektur satu semester untuk mereka. Jadi, ini betul-betul salah satu ketika sampai di studio akhir, mereka murni nanti akan mengeksplorasi design saja lagi di sana. Nah, itulah sedikit gambaran terkait dengan patahan-patahan studio yang ada di Bung Hatta. Nah, ini dia yang dasar design 1, terdiri dari 6 SKS. Jadi, SKS-nya menjadi lebih besar, Bapak-Ibu, ketika berdiskusi tentang SKS ini dengan konsekuensi SKS menjadi lebih besar, tentu muatannya juga harus lebih detail lagi apa yang akan kita lihat di sana. Nah, ini ketika kita susun bersama waktu itu capaian pembelajaran di dasar design 1 ini, yang pertama adalah CP-nya ya, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip perancangan sederhana. Nah, itu saja. Yang kedua, mahasiswa mampu mengulang bentuk. Mahasiswa mampu menciptakan dan mentransformasikan bentuk. Dan terakhir, mahasiswa mampu menginterpretasikan bentuk dengan menggunakan prinsip gambar ortogonal dan isometri hingga maket serta mampu mengkomunikasikannya. Jadi, ketika kita menyusun ini, kita menggambarkan bahwa mahasiswa semester 1, tahun 1 itu ya, bagaimana mereka betul-betul pure, dengan ceria, dengan senang mencoba melihat apa yang bisa dipelajari di sini tanpa, jadi intinya kita tidak membawa arsitektur itu kepada mereka dulu. Jadi, kita mencoba mengenalkan arsitektur itu dengan cara yang lebih sederhana. Nah, terkait dengan capaian pembelajaran, beberapa materi pembelajaran yang kita coba susun, ada line and lettering, ada teknik penggambaran, ada antropometri. Jadi, kalau kita lihat, Bapak-Ibu, itu memang kita sengajakan memberikan warna kuning, dan di bawahnya ada painting and composition, cut, bed, and fall, origami paper structure, music of architecture, puisi dalam arsitektur, non-square metric, itu kita sengajakan kita lingkupkan. Nah, ini artinya adalah yang di dalam kotak merah itu, betul-betul nanti itu yang akan mereka kerjakan secara lebih detail nanti. Sedangkan yang kuning di atas itu adalah support-nya nanti. Jadi, poin-poin di atas itulah yang harus dipuasainya, ketika mereka sudah paham dengan itu, mereka sudah siap untuk masuk ke dalam lingkaran peta yang warna merah. Nah, kalau dilihat, Bapak-Ibu, dari potongan semester 1 itu, di mana dasar desain, di mana di sana ada mata kuliah Pancasila, estetika 1, tektonik, pengantar arsitektur, dan tinjauan bahan bangunan. Jadi, kita mengatakan bahwa di semester 1 itu, ketika backbone-nya ada dasar desain 1 itu, maka mata kuliah-mata kuliah lain itu sudah seharusnya, sudah seidealnya, mereka akan men-support nanti di dasar desain. Karena ini evaluasi kita juga, di kurikulum yang lalu, ketika semua ditumpahkan ke studio, dengan waktu pertemuan yang hanya 1 semester, itu kita sangat kelabakan rasanya. Kita sangat terkejar-kejar sekali, dan ada beberapa hal yang miss. Akhirnya, ya, kita coba memilah betul, ketika dasar desain yang menjadi backbone-nya, maka mata kuliah-mata kuliah lain itu, ya, harus men-support-nya. Nah, itulah nanti yang akan di-recall oleh anak-anak, ketika dia bekerja di dasar desain. Kalau boleh dilihat, Bapak-Ibu, kalau kita pecah sedikit, dari mata kuliah estetika 1, dari mata kuliah tektonik, dari pengantar arsitektur, dan tinjauan bahan bangunan, di mana di estetika berbicara tentang nirmana titik, mereka di semester 1, nirmana garis, nirmana bidang, komposisi bidang, warna, ya, mereka tetap play juga di sana, tapi setidaknya itulah nanti yang akan pada saatnya nanti di dasar desain, itu akan di-recall kembali, dan itu akan di-use di sana. Mereka akan menggunakan itu. Sama dengan di tektonik, mereka berbicara tentang tumpukan, mereka berbicara tentang tiang dan balok, ada atap, ada papel folding, dan mereka membuat mokap. Jadi, ketika di kampus dulu sebelum pandemi ini kita tutup betul, nah, tugas-tugas ini biasanya banyak sekali bisa kita jumpai, Bapak-Ibu. Jadi, mahasiswa ini memang betul-betul merasakan bahwa kalau seperti ini bisa dibangun atau tidak, seperti ini bisa, nah ini kuat, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pengantar arsitektur, kita memberikan penjelasan sebenarnya tentang esensi arsitektur itu apa, perjalanan panjang dalam desain, hanya pengenalan kepada mereka. Pengaruh ilmu dan teknologi dalam arsitektur histori dan teori, dan juga di bahan bangunan, mereka berbicara tentang jenis, mereka berbicara tentang aplikasi dan pengetahuan tentang sistem konstruksi. Jadi, inilah sebenarnya mimpi di semester satu, bagaimana dasar desain itu betul-betul menjadi mata kuliah yang akan disupport oleh beberapa mata kuliah lain di sekelilingnya dalam satu semester itu. Berikutnya, selain dari mata kuliah, mata kuliah yang ada di semester itu, Bapak-Ibu, kalau dilihat, ketika yang kuning itu adalah backbone-nya studio, kita juga mencoba menyandingkannya dengan struktur. Jadi, kalau struktur itu dimulai di tektonik, di keterbangunan di semester satu, juga ada struktur bangunan tingkat rendah, di semester tiga ada struktur bangunan tingkat menengah, dan di semester empat ada teknologi bangunan namanya, di mana di sini mahasiswa sudah mulai berbicara tentang bentang lebar, berbicara dengan sistem konstruksi yang sudah lebih maju dan modern. Nah, sedikit catatan, di semester satu tadi, di dasar desain itu memang murni adalah semua karya tangan mereka, dan hanya beberapa finishing saja nanti mereka akan menggunakan pena dan lain sebagainya, teknik kinta dan lain sebagainya. Jadi, ini dia sistem studio di Bung Hatta, Bapak-Ibu, bahwa setiap studio terdiri 6 SKS yang sangat gendul. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya, akhirnya kita sudah menetapkan bahwa studio itu akan berlangsung selama dua hari dalam seminggu. Jadi, hari Selasa dan Jumat di Bung Hatta, di arsitektur Bung Hatta, itu adalah hari studio. Semua mahasiswa akan masuk ke dalam studio waktu offline dulu. Nah, begitu pun dengan halnya sekarang, cuman bedanya saat ini adalah online. Nah, tapi ketika dahulu, ketika hari Selasa Jumat itu, ibaratnya kampus kayak lagi penduri aja Bapak-Ibu, rame-nya minta ampun. Mulai dari jam 7.30 sampai 16.30. Jadi, kalau di Bung Hatta, di lantai dua dan di lantai empat, itu yang untuk studio, itu akan dipenuhi oleh mahasiswa arsitektur biasanya. Dan juga kalau sistem di studio, kita sudah menggunakan sistem tim dosen, di mana tim dosen itu terdiri, kita memberikan namanya ada unit master, dan unit master itu akan dipimpin oleh koordinator-koordinator di setiap unit master itu. Nah, di tiap level yang berbeda, juga akan ada koordinator-koordinator unit master yang lain, dan juga akan dikomandoi nanti oleh Kepala Labor Perancangan. Nah, saat ini yang untuk di dasar desain satu, dipegang oleh Bu Ai, Pak Dudi, saya sendiri, dan juga dulu awalnya ada Bu Ika juga. Nah, itulah ketika kita di awal mencoba merumuskan kembali, sebenarnya yang idealnya di tahun satu itu seperti apa. Nah, berikutnya juga, mengapa dosen ini akan kita pecah, Nah, ini belajar dari pengalaman bahwa ketersediaan waktu atau kesiapan kita dalam membimbing mahasiswa. Oleh karena itu, ya, kita mengacu kepada rasio dosen 1-15. Walaupun ini selalu kita pertanyakan juga ke kampus, apakah ia ideal-idealnya 1-15. Karena kita juga sudah menjelaskan bahwa sistem di studio, itu tidak sama dengan sistem di labor. Nah, oleh karena itu, apa ya, seharusnya ada hitungan tersendiri. Nah, tapi sampai sekarang itulah yang selalu menjadi perdebatan antara prodi dengan pihak-pihak universitas, dengan pihak pimpinan. Nah, berikutnya adalah ya, studio ini mata kuliah prasarat. Jadi, ini selalu kita tekankan, Bapak-Ibu. Jadi, kita sudah mengatakan kepada mahasiswa, ketika dia gagal satu mata kuliah studio, sudah kebayang dia akan telat satu tahun. Karena tidak ada mata kuliah yang berulang atau yang muncul di setiap semester. Jadi, ketika dia gagal DD1, dia otomatis dia tidak bisa menambil DD2, di semester ganjil tahun depan, dia harus mengambil DD1 kembali. Nah, itulah selalu kita wanti-wanti kepada mahasiswa, bahwa studio ini intinya ya harus serius, dan ikuti semua rule yang ada di situ. Nah, sistem penilaian, kita sudah mencoba merombak waktu itu, mencoba dengan lebih sederhana lagi, waktu itu Bapak-Ibu, dengan hanya 0.0123. Nah, inilah nanti yang akan dikumpulkan oleh mahasiswa, ketika dia berada di akhir semester. Dan terakhir, yang selalu dihebohkan dengan adik-adik mahasiswa, adalah permasalahan absen. Ya, kita selesaikan saja, absen sesuai dengan progres. Biasanya, master akan dengan enaknya saja, mengatakan, progres jam 8.03, saya tunggu, dan itu adalah absen pagi. Selesai ceritanya. Jadi, kalau ada yang dari pasar, ada yang dari membantu orang tua, ada yang dari mengantar adik sekolah, ya selesai. Nah, jadi inilah yang kita mencoba membangun atmosfer, bahwa studio itu ketat, studio itu ya, apa ya, tapi di dalamnya itu sebenarnya fun, nah itu yang kita coba bikin waktu itu Bapak-Ibu. Tapi ya, baru jalan 1-2 semester, waktu itu ya, sudah muncul lagi pandemi. Tapi, sepertinya, kalau lihat dari keadaan kampus, sepertinya di Meet, kita akan mencoba membuka, studio ini offline. Mungkin kita akan mencoba mengejar, meminta kepada kampus, bahwa yang akan masuk, ini mahasiswa tahun 1. Karena evaluasi kita, di beberapa bulan ini, sangat kewalahan sekali Bapak-Ibu, ketika online ini, kita bertemu dengan mahasiswa baru ini. Nah, ini kita masuk kepada rangkaian di studio ini. Jadi, pertama itu kita adakan matrikulasi ya, mungkin matrikulasi bukan tidak sama dengan prodi-prodi di kampus-kampus luar. Sebenarnya ya, kenapa kami meminta ada matrikulasi? Karena ya, mahasiswa kita juga tidak dites, itu aja sih sayangnya sedikit. Jadi, tes gambar untuk masuk prodiastektur tidak ada. Jadi, oleh karena itu, kebijakan kami di kita, di dasar desain 1, kita mencoba melihat ini, kira-kira source yang ada di angkatan ini, tahun ini seperti apa. biar kita jelas nanti ketika boleh meminjam istilahnya Ibu ini tadi, apakah berada di medium, apakah berada di low, atau berada di average, nanti kita akan coba lihat. Nah, itu nanti ketika hasil ini, kita akan coba membaginya di dalam unit master. Jadi, unit master akan kita pecah, dan akan kita bagi betul, dan kita akan titipkan beberapa mahasiswa yang menurut kita, ya ini memang harus dapat perhatian khusus. Nah, matrikulasi ini sederhana, Bapak-Ibu. Ini yang tahun kemarin yang kita minta. Soal kita kasih adalah gambarkan pasar, itu aja sih, Bapak-Ibu. Tapi yang terjadi, ini yang dikirim. Cuman sayangnya, mahasiswa kita ini tidak berada di kampus, jadi hanya share di form, melalui form yang di Google waktu itu. Ya, ini yang kita terima. Ya, pertama melihatnya, ya kita senyum, ya oke, gitu. This is what we got, ini yang kita punya, ya so what, gitu. Ya, kita harus mulai, ya kita harus mulai menyusun lagi rencana apa kira-kira yang kita coba mulai dari ini, dari keadaan yang ada sekarang ini. Nah, berikutnya ini, ada dua waktu itu. Yang kedua adalah menyalin. Itu saja soal yang kedua di matrikulasinya. Coba disalin, gitu. Padahal sudah kita bilang, landscape, sudah ditetapkan, tapi di hasilnya lah. Ya, kita paham saja, ini adalah anak-anak yang baru tamat dari SMA, dengan fun, dengan senang hati, mereka masuk kuliah, ya mungkin mereka belum aware dengan hal itu. Nah, cuman itu yang menjadi catatan bagi kita, setelah melihat dari matrikulasi ini, oke, ternyata ada beberapa catatan yang harus kita kejar untuk anak-anak ini. jangankan untuk itu, Bapak-Ibu, mengirim foto saja, yang sudah kita bilang, tolong di foto tegak lurus dengan apa yang kalian gambar, yang kalian gambar, gitu. Masih saja mengambilnya dengan miring. Ya, mungkin dia kepikiran bagaimana mengambil selfie, mungkin di kepalanya, gitu. Bagaimana foto Instagram mungkin yang diambil, gitu. Ya, tapi itulah, hal-hal kecil itu ternyata ya berdampak ke kita, gitu. Ketika tugas numpuk, kita melihatnya di komputer atau di HP, ya kepala kita lima menit sudah sakit, gitu. Kita tiap sebentar memutar HP, kita tiap sebentar memutar laptop, akhirnya, gitu. Nah, itulah beberapa catatan yang menjadi perhatian kita, gitu. Setelah matrikulasi, nah, biasanya kita ada sarapan pagi, ini di studio, Bapak-Ibu, di hari Selasa dan di hari Jumat itu, namanya Sketsa Pagi. Ya, ini tergantung kepada unit masternya siapa sih yang bertanggung jawab di pagi itu, gitu. Biasanya, nih, mahasiswa itu, kalau di online sekarang, ya, kita masuk ke meet semua atau di Zoom semua, kita kasih waktu, ya, kita minta, tolong gambarkan apa yang ada di dekat kalian hari ini. Itu kita request saja. Tolong gambarkan ada bangku, nggak di sebelah, ada, Pak. Tolong digambarkan di dalam lima menit. Gambarnya seperti apa, Pak? Terserah, gitu. Sebenarnya dalam artian adalah bagaimana kita meminta mereka terbiasa dengan menggambar. Nah, kita nggak menentukan dari awal, Bapak-Ibu, di Sketsa Pagi ini. Silakan gambar itu, silakan gambar ini ya, silakan dalam waktu 15 menit atau 30 menit, silakan dikirim kembali. Sebenarnya ini permintaannya ya, hal-hal dekat dengan mahasiswa, pengambarannya terukur, bagaimana mereka sudah mulai, skala menurut mereka seperti apa, sebelum kita masuk kepada pemahaman yang lebih lanjut kepada mereka, gitu. Ini ada beberapa contoh yang menurut kami ya, lumayan, gitu. Waktu itu kita minta sarapan pagi, kalian apa, gitu. Silahkan digambarkan. Nah, ada yang, ya ini beberapa yang lumayan gambarnya, ya itulah. Kita kasih apresiasi, waktu itu yang best di antara worst, gitu. Nah, kita biasanya juga selalu, seperti sama Bu Ieni tadi, kita coba memancing aja, Bapak-Ibu, bahwa selalu di setiap penugasan, kita jujur aja. Yang terbaik hari ini adalah ini. Yang terburuk hari ini adalah ini. Gimana, mau lanjut apa enggak? Ya, harus lanjut dong. Kalau harus lanjut, gimana? Nah, itu aja sih biasanya Bapak-Ibu, pemberian itu saja, pemberian semangat. Yang penting ya selalu senyum, selalu senang, itu aja yang kita harapkan di mahasiswa tahun satu ini. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran yang kita coba urai dari capaian pembelajaran dan materi pembelajaran tadi, Bapak-Ibu. Serikit bercerita, ketika kita mendapatkan studio sebelum pandemi yang lalu, jadi gambar yang di atas itu, Bapak-Ibu, itu adalah keadaan prodi arsitektur ketika di akhir semester sebelum kita mengadakan, kalau di arsitek, Bung Hatta ada BAKS namanya, Bung Hatta Arsitektur Expo. Jadi, semua produk-produk tugas, baik teori maupun praktek, semuanya akan dikumpul dan semuanya akan dibikinkan pamerannya. Biasanya kita akan mengadakan pameran itu di jembatan itu, Pak David, di tempat kita terakhir diskusi rame-rame. Di situ biasanya diadakan BAKS. Nah, di situlah nanti sampai kepada lorong-lorong dan mereka sudah kita pancing untuk terbiasa menjadi juri di antara teman-temannya. Kita sudah minta bahwa masing-masing mahasiswa ketika gambarnya di display, dia harus mencari dua dari juniornya, dua dari seniornya, dan dua dari angkatannya untuk menilai karya dia. Nah, itu akan bergulir nanti semua. Jadi, mereka sudah terbiasa. Jadi, kalau dulu mereka takut-takutkan, itu yang kita fikirkan dulu ketika mereka selalu takut untuk bercerita tentang gambarnya kepada teman yang lain. Sekarang itu yang kita coba buang. Itu yang kita coba hapuskan, silahkan kalian mau membuat nilai apapun terhadap nilai-nilai gambar yang diselesaikan oleh teman kalian. Nah, ini dia Bapak-Ibu sebelum pandemi yang lalu, betapa senangnya ketika sketsa pagi itu tidak lagi di studio, kita bawa ke lapangan, kita jalan. Kita jalan pagi-pagi, melewati pantai, di depan titik yang enak, kita berhenti, keluarkan alat gambar, silakan gambar apa yang ada di sana. Nah, biasanya ini merupakan salah satu pendekatan yang kalau bisa kita katakan, yang sangat menarik bagi anak-anak waktu itu. Mereka senang jalan-jalan, mereka sudah mencoba berpikir, ternyata arsitektur itu banyak celah untuk masuk ke sana. Tidak hanya dari studio, tidak hanya dari perkuliahan. Nah, ini yang kita coba. Dan selalu kita paksa mereka untuk menjelaskan kepada teman-temannya sendiri. Jelaskan, gitu. Kamu gambar apa, jelaskan. Mau baik, mau jelek, mau standar itu, ya itu tergantung kepada tangan dan tergantung kepada seberapa kuat kalian praktisnya. Nah, itulah selalu yang kita paksakan. Nah, satu lagi, selain dari sketch-up pagi, ini terakhir, Bapak-Ibu, ketika studio masih aktif, sangat semarak sekali, bagaimana mereka bekerja di sana dengan sangat, ya kita bisa lihat ya, dengan semangat, dengan terasa aroma kompetitif di antara mereka dengan kita pancing sedikit, ini kayaknya lebih bagus dari ini, saya akan ulang, Pak. Nah, itu terasa sekali ketika mereka sudah mulai membuat berubahan bentuk dengan papel folding dan lain sebagainya waktu itu. Nah, ini beberapa produk di mereka ketika mereka membuat beberapa tugas terkait dengan dasar desain satu mereka pada saat itu. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa memang dari konsep yang kita tawarkan, yang kita coba push, kita rencanakan di dasar desain ini adalah kita belum berbicara tentang sesuatu hal yang rumit, kita hanya berbicara tentang naungan, titik, gitu. Itu saja yang kita sampaikan. Kita bikin apa, Pak? Naungan, gitu. Lah, kok hanya naungan, Pak? Ya mau bikin apa lagi, gitu. Memangnya kalau hotel itu bukan naungan dan lain sebagainya. Nah, ini makanya kita sekarang kita coba rem dulu, ya. Pelan-pelan saja ketika kita selesai di sini, baru kita naik kelas nanti. Baru kita akan tingkatkan levelnya nanti. Nah, itulah selalu mengapa di dasar desain satu ini kita selalu melihat bahwa penugasan adalah pernaungan sederhana. Itu nantinya akan kita jelaskan, Bapak Ibu. Nah, ini ketika mereka membuat gambar-gambar bagaimana mereka membuat potongan, mereka memotong sepatu dan lain sebagainya. Nah, ini terasa sekali sangat kalau saya sih mengatakan sangat indah sekali rasanya di studio, gitu. Ceria sekali ketemu dengan anak-anak ini. Nah, sebenarnya salah satu tujuan yang kita kejar waktu itu adalah adanya diskusi dan membangun sebuah pengetahuan dari mereka. Senang sekali, Bapak Ibu, ketika mereka berdiskusi di antara mereka bahwa ternyata gambarnya seperti ini ya. Oh, enggak. Ternyata ininya tidak harus digambar. Jadi, akhirnya apa? mereka membangun pemahaman, mereka membangun pengetahuan untuk mereka sendiri. Enak sekali waktu itu. Nah, sekarang kita akan coba lihat Bapak Ibu ketika studio sudah masuk ke ranah yang sekarang ini di pembelajaran dasar desain satu sekarang. Saya ingin menjelaskan dari materi pembelajaran tadi. Kalau Bapak Ibu ingat yang di awal tadi ada line lettering, teknik pengambaran ortogonal, antropometri, dan yang di dalam kotak itu adalah painting and composition, cut band and fall, origami paper structure, music of architecture, puisi dalam arsitektur, dan terakhir ada non-square metric. Nah, yang pertama itu adalah latihan membuat garis, huruf, dan angka. Ini merupakan hasil evaluasi kita ketika setelah melakukan matrikulasi itu, Bapak Ibu. Ya, ternyata ya mau enggak mau ya, walaupun ketika kita kuliah dulu, saya sendiri juga kuliah, ini juga dicocok-cocok-colin sama asisten, sama dosen, gitu. Ya, ternyata ini kita ulang kembali. Nah, ini saja rasanya ketika itulah yang kita pikir beberapa evaluasi kita dalam beberapa minggu. Ya, pertama mungkin efektivitas ketika adik-adik ini mahasiswa kita bekerja di rumah, gitu. Ya, mungkin persaingan tidak ada, mungkin diskusi juga tidak terbangun. Jadi produknya memang ya, kalau dikatakan jelek, ya enggak, kita sangat mengapresiasi apa yang mereka bikin. Semoga saja mereka selalu meng-update diri mereka. Nah, di sini juga kita sudah mulai bagaimana pengaturan gambar, bagaimana pengaturan garis, bagaimana kita menggunakan pensil, seperti apa sketsa awal yang harus dilakukan, bagaimana kita melihat tangan mereka, gitu. Nah, kedua, setelah mereka melakukan itu, kita masuk kepada, baru kita mulai dengan penggaris. Nah, di penggaris ini kan hebohnya minta ampun, Bapak-Ibu, mulai dari yaitulah mahasiswa kami, selalu yang membuat kami bangga, selalu kami senyum, bermasalah merek saja bisa di-telepon, gitu. Kalau mereknya butterfly gimana, Pak? Kalau mereknya rotting gimana, Pak? Kalau mereknya, ya sekarang kita samain aja, gitu. Mana tahu dengan kalian pakai merek rotting, gambar kalian lebih bagus, gitu aja. Ya, akhirnya ya itu, gitu. Nah, akhirnya kita berikan contoh, mereka gambar sederhana, hanya rewrite, hanya menyalin saja kembali. Ya, tapi itu, Bapak-Ibu, ini yang terjadi, bagaimana hanya menyalin saja, mereka ya, ya mungkin kita waktu tahun satu dulu ya lebih amsyong lagi dari ini, gitu. Tapi ya, dengan mereka sudah mulai berani, sudah mulai menarik garis, dan lain sebagainya, ya ini sudah menjadi keselatan, gitu. Nah, ada beberapa mahasiswa kita yang memang kelihatan sekali progresnya bagus, gitu. Ya, kalau kita tanya kenapa bisa bagus, ya saya malah mengulang lagi, Pak. Semua tugas saya ulang lagi, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah teknik penggambaran ortogonal, isometri, perspektif, dan visual note-taking. Nah, ini yang kita push saat ini, Bapak-Ibu. Jadi, di patahan minggu sekarang ini, kita memaksa mereka untuk menggambarkan proyeksi mulai yang dari sederhana, sampai kepada gambar ortogonal, sampai kepada yang agak lebih rumit lagi. Nah, ini yang kita kejar. Ini beberapa, ini kalau dilihat dari sistem asistensi, Bapak-Ibu, 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 ketika kita mencoret dari laptop, ketika kita mencoba menggunakan WA, dan lain sebagainya, ketika kita sudah mengirim hasil asistensi kita, dia meng-WA kita bawa sinyal hilang. Ya, selesai lah, kita tunggu aja kapan sinyal muncul kembali, gitu. Nah, tapi inilah yang selalu kita push bagi mahasiswa-mahasiswa, memang keras, kemauannya keras, ya kita akan memberikan privilege buat mereka, silahkan go. Biasanya tugas ini berunut, ada dalam sehari itu kita akan membuat dua atau tiga serial tugas, ya itu akan kita paksa. Sampai kita mengatakan, ketika tidak saya ACC yang tugas satu, jangan berharap untuk masuk tugas dua, begitu pun dengan tugas tiga. Berikutnya adalah antropometri. Nah, ini yang kemarin, seharusnya ketika pengalaman kampus masih offline, Bapak-Ibu, ini adalah momen-momen yang sangat indah bagi mahasiswa, bagaimana mereka pertama sekali memegang meteran, bagaimana mereka pertama sekali mengukur berapa panjang tangannya, berapa mereka mengukur, ternyata kepala saya lingkarnya segini. Nah, ini masa-masa yang indah, mereka juga mulai mengukur. Ketika offline dulu, kita paksa mereka untuk mengukur teman, mereka untuk menggambarkan. Tapi karena offline, ya inilah yang terjadi, Bapak-Ibu. Ya, mereka memotret dirinya sendiri, mereka memotret mejanya, nanti minta bantu ke orang tua, minta bantu ke Ibu, sampai yang, Pak, saya masih belum bisa mengirimkan gambar. Kenapa? Saya sendiri di rumah, Pak, siapa yang memotretin saya? Oke, tunggulah. Ya, itulah kalau fenomena, kalau mereka di rumah, Bapak-Ibu, ya itulah. Ya, kalau kita sifat aja, senyum aja, senang aja, yang penting nanti tugasnya nggak masuk, dicoret absen satu, gitu, itu aja. Nanti keluar SMS minta maaf agak dua episode, ya itu sudah biasa. Nah, inilah yang terjadi ketika mereka kita minta berbicara tentang antropometri ini. Mereka sangat semangat sekali. Ini salah satu tugas yang memang progresnya sangat bagus, Bapak-Ibu, mas isu ini. Nah, ini mereka, dia sudah mulai paham dengan penggambaran, dia sudah mulai tahu apa itu yang diukur, bagaimana dia melihat. Nanti ini yang kita coba kumpulkan puzzle-puzzle pengetahuan inilah yang kita coba pecah di beberapa materi-materi perkuliahan itu, yang nanti di tahap akhir kita akan mencoba merecall kembali untuk kita jadikan di satu penugasan yang lebih besar. Ini masih di antropometri, dia masih mencoba membongkar ukuran-ukuran, bagaimana ukuran meja, bagaimana ukuran kursi. Ini yang menariknya kan, ini Bapak-Ibu, kita minta pakai alat bantu. Tapi dia mengirikan foto, megang sapu, yaudah, mau diapain lagi. Dia megang sapu, tapi sapu itu saja yang diukurnya. Ketika kita tanya, ini efeknya nanti ketika kita berbicara di ruangan apa, ya nggak ada Pak, yaudah ganti lagi, oke Pak, yaudah ganti lagi. Selesai ceritanya. Nah berikutnya kita masuk ke yang sudah mulai kepada penugasan yang lebih kompleks, sebenarnya inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 penugasan utama yang akan kita kejar di dasar design 1 ini. Tapi melihat dari kejadian 3 di atas, beberapa materi 3 di atas, dan diskusi kami dengan beberapa unit master, ya mengatakan, sepertinya kita harus merevisi ini kembali, gitu. Nggak akan mungkin terkejar di setengah semester ini, 6 materi lagi, ya kita akan mencoba merombak ini kembali. Tapi ya, setidaknya beberapa poin ini sudah kita coba berikan kepada mereka. Karena apa? Painting dan komposisi ini sebenarnya mereka akan merecall kembali semua yang sudah mereka terima di PSTTK 1. Ternyata PSTTK juga sudah berbicara tentang mirmana, mereka sudah berbicara tentang garis, mereka sudah berbicara tentang warna, dan lain sebagainya. Nah itulah nanti yang akan kita coba. Nah ini rencana kita, Bapak Ibu, kita mencoba menggambar mulai dari lukisan. Nah kita mencoba melihat lukisan-lukisan destil, lukisan-lukisan yang aliran modern. Bagaimana kalau kita diskusi, saya nanya, kenapa harus modern yang kita pakai Bu Ayi, Pak Dudi, ya karena di sana banyak geometrinya. Aliran-aliran yang bisa ditangkap oleh anak-anak dan anak-anak bisa menerjemahkan sesuai dengan apa yang kita minta. Di situlah kita sudah mulai menjelaskan Fit Mondrian, Cubism Artis, Cubism Artis, di mana ada Pete, ada Kazimir, sampai yang kita sendiri aja baru kenal juga dengan si Pete Mondrian ini. Akhirnya ya kita belajar juga. Kan aneh juga ketika anak bertanya ke kita, jawaban kita ya cari aja di Google. Nah ini ada Teofan Desbu, itu yang kita lihat, beberapa lukisan yang kita coba. Kita coba mereka untuk melihat, akhirnya kita keluarkan brief penugisan dari sana, brief penugasan. Nah ini lah yang kita minta kepada mereka bagaimana yang dua dimensi itu mereka jadikan nanti menjadi tiga dimensi. Nah di tiga dimensi itu kita titipkan beberapa PR yang harus mereka kerjakan. Misalnya nanti mereka akan menjawab mana yang akan menjadi anak tangga. Sebenarnya ini bahasanya sangat sederhana, Bapak Ibu. Sama kayak RAM itu saja, kita sederhanakan adalah jalan naik dan turun untuk disabilitas dan orang tua. Jadi kesepakatan kita di dunia satu, seminimal mungkin kita menggunakan istilah-istilah arsitektur yang umum. Jadi secara tidak langsung kita memberikan kepada mereka ya sebelum masuk ke sana sebenarnya ada pintu lain yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari juga. Endingnya juga ke arsitektur kok. Nah itu yang kita coba. Kita berbicara tentang dinding pembatas, kita berbicara tentang siluet manusia yang mereka coba recall kembali ketika mereka sudah berbicara tentang antropometri. Nah inilah Bapak Ibu hasilnya. Beberapa yang dicoba kirim bagaimana mereka menerjemahkan dari lukisan ini. Ini kalau Bapak Ibu lihat dari hasil diskusinya ini, asistensinya ini, apalagi dengan menggunakan media digital, aduh ini dahsyat sekali rasanya Bapak Ibu kita coret yang ini menurut dia bukan yang itu kita coret yang ini mengapa ya. Makanya kita berharap kita berdoa ya setelah meet ini kita sudah offline gitu. Wow dengan semangat baru kita menanti mereka dengan tarian kita tunggu adik-adik ini semua. Nah ini beberapa di penugasan bagaimana dia mengatakan mana yang dinaikkan, mana yang diturunkan sesuai dengan permintaan di brief penugasan itu. Nah berikutnya di cut band and fault nah ini kalau boleh dilihat juga ini keterkaitannya dengan keterbangunan dengan tektonik. Mahasiswa diminta bekerja dengan sebuah kertas menghasilkan beberapa komposisi sesuai dengan brief yang kita minta nah mereka akan mencoba mengerjakan itu gitu loh. Ini contoh yang lama kami ambil Bapak Ibu karena yang paper folding belum masuk ya di semester ini. Ini contoh yang lalu kita ambil nah sepertinya ini akan kita ulang kembali gitu loh. ya kita berharap ya ketika masuk ini mahasiswa sudah di kampus gitu. Jadi lebih enak berceritanya lebih enak memberikan contoh gitu loh. Tapi kita juga sudah mengatakan mengapa ini penting ya dari berbicara tentang ketika mereka kuliah di di pengantar arsitektur rasanya style arsitektur juga juga dipengahui juga dari bentuk-bentuk yang seperti ini. Itu yang kita coba. Kenapa Pak? 5 menit lagi ya yang kurang. Waduh oke ini Amobius aduh beberapa tugas yang sudah kita ambil mereka kita minta mengkreasikan ya silahkan mau diapain gitu yang penting kita minta pitanya 5 cm silahkan kalian olah gitu. Nah ini beberapa yang difoto dan dikumpulkan semua nah ini beberapa tugas mereka yang bisa kita lihat nah ini ketika kita sudah mentransformasikan menjadi bentuk akhir tapi tetap endingnya adalah naungan sederhana juga. Nah berikutnya ada origami cepat saja kalau 5 menit Pak David ada musik akitektur nah ini ketika diskusi kemarin kayaknya kalau masih online tidak akan mungkin. Kenapa? kemarin ketika kita di semester yang lalu saja ya ini sangat-sangat riwoh sekali ketika mereka bekerja tentang ini tapi ini menarik sekali itu mengapa ini kita tetap harus ini akan ada nanti yang tentang musik in akitektur itu ya mereka pakai earphone mereka mencoba mendengarkan lagu mereka mencoba membuat ketukan akhirnya ya kayak musisi kayak Erwin Gutawa aja perasaan semua gitu. Nah akhirnya itulah yang mereka susun menjadi sebuah kesimpulan akhirnya itulah yang kita masukkan ke dalam brief so what ketika kalian sudah dapat itu kalian akan menjadikan apa akhirnya itulah yang kita minta kepada mereka itu berikutnya puisi puisi ini menarik sekali ketika kita minta menulis puisi mereka mencoba kita minta baca ada yang kita bawa mereka ke atas ke lantai 4 ya silahkan baca di atas puisinya keras-keras silahkan kalian jiwai jadi intinya yang ingin kita kita berikan adalah kuncinya tidak satu jalur untuk masuk ke ke arsitektur itu itu saja sih pesannya yang ingin kami tampilkan yang ingin kami sampaikan kepada mereka dari situlah nanti mereka mencoba menuangkannya menjadi visual note taking jadi visual note taking salah satu poin yang kita push juga di awal bahwa mereka ingin menceritakan sesuatu itu ya tidak dengan tulisan lagi tapi dengan sketsa dengan gambar-gambar sederhana yang bisa menjelaskan lebih dari kata-kata nah itu sampai terjadi ini ini ada beberapa puisi yang mereka coba bikin maju dan ini salah satu bentuk naungan sederhana ini salah satu anak yang lumayan waktu itu nah terakhir adalah nine square metric nah disini kita ingin mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah puncak dari penugasan mereka di dasar desain satu ini kita berharap tidak ada anak dasar desain satu kami yang masuk di encounter lima ini nanti sudah ketahuan saja ini endingnya jadi inilah dia nanti PR mereka di akhir nine square metric bagaimana mereka akan mulai mengolah tiga kali tiga kota dengan penugasannya nanti ke kiri ke kanan ke atas dimana nanti level satu itu adalah lantai level dua adalah dinding level tiga adalah lingkupan nah itulah nanti yang akan kita berikan kepada mereka biasanya ini sangat ceria sekali nih Bapak Ibu ketika di asistensinya disini kita bisa bisa ya bisa marah-marah bisa guntung-guntungan kita minta ganti dan lain sebagainya apalagi di awal ketika memilih bentukan awal yang mereka ambil nah itu menariknya disana diskusinya yang kita rasakan nah ini beberapa contoh nine square metric yang berhasil mereka bikin mereka juga sudah mulai merecall kembali antropometri mereka merecall kembali ini akan ada gambarnya nanti yang ortogonalnya ada yang gambar proyeksinya nanti itu akan jadi istilahnya inilah puncaknya piramid mereka di DD1 ini semua pecahan-pecahan yang di atas itu akan mereka coba implementasikan disini semua nah disitulah nanti kita melihat apakah keterserapannya tinggi dan lain sebagainya nanti Bapak Ibu ini masih beberapa contoh asistensi penilaian dan evaluasi nah inilah kalau ketika kita di online ya kita bisa bikin ek bikin tanda tanya tapi kita kirim sekarang dibacanya nanti setengah jam lagi atau satu jam lagi ini nilai yang 0, 1, 2, 3 kita sudah mulai dibuka dan ini selalu kita share setiap hari kepada mereka jadi mereka sudah bisa menghitung saya nanti endingnya dapat berapa ini gitu nah ini dari proyeksi tugas yang seminggu yang dua minggu yang lalu proyeksi ini yang kosong ya inilah Bapak Ibu kosong yang dikirimkan ke kita alasannya apa informasinya tidak dapat Pak Lampu mati yaudah selesai ini yang masih itu dan terakhir adalah evaluasi jadi ada sedikit catatan Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan terkait dengan DD1 ini ya mungkin yang lebih tepat menyampaikannya mungkin Pak Dudi atau Bu Ai atau Bu Ika kalau saya masih magang di DD1 ini baru beberapa semester jadi ini yang kita lihat Bapak Ibu beberapa semester ini hasil dari diskusi kami adalah jadi walaupun sudah ditumpangkan beberapa materi kuliah lain dalam semester yang sama tapi dirasakan masih berat untuk mencoba meramunya di studio contohnya di dasar dasar design satu ini gitu nah inilah sebenarnya yang harus kita lihat ketercapaian di 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 estetika satu ketercapaian di 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 keterbangunan nah ketika dia satu semester tentu kita harus mulai berfikir juga ini keterpakaiannya di pertemuan keberapa ketika ini pertemuan ke situ saya harus memberikan ini di mata kuliah ini di pertemuan keberapa nah itu kadang-kadang yang susah sekali kita menyamakannya Bapak Ibu pernah ada ide kenapa tidak kita majukan saja ya majukan lebih 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 riwa lagi masalahnya gitu semakin bertumpuk dia ke atas yang kedua offline dan online terasa sangat berat offline saja berat ya berat gitu ketika kita mengediskusikannya apalagi dengan yang online yang kita lakukan sekarang mulai dari karena yang kita harapkan sebenarnya di D1 ini Bapak Ibu adalah ya proses kiterasi dan diskusi mereka itu sebenarnya yang kita tunggu pengurangan materi takutnya akan semakin menambah berat beban di semester berikut nah ini ketakutan kita ketika yang tadi kita rencanakan 6 akhirnya karena keterbatasan waktu karena waktu yang tidak cukup kita mencoba mengambil 3 saja takutnya di semester berikutnya ini sudah menumpuk akhirnya semakin berat semakin berat ya akhirnya apa yang kewalahan mahasiswa kita sendiri satu lagi yang kita pikirkan waktu itu adalah komunikasi lintas studio lintas unit master terutama terkait dengan materi dan keberanjutan proses berpikir mahasiswa ini kita buka kita cerita saja ini Bapak Ibu kadang-kadang ya berganti berganti levelnya naik kepatahan yang yang akitektural desainnya ya ini gak dipakai lagi gitu sayang sementara kita sudah mati-matian nah diskusi itulah yang kita coba jalin selalu yang kita coba munculkan bahwa sebenarnya ini sebenarnya satu benang merah karena kita sepakat mengatakan bahwa studio itu adalah backbone kita jadi ketika kita menaruh satu puzzle di DD1 seharusnya puzzle itu nanti akan dibawa oleh anak itu ditugas akhirnya tidak hilang di jalan nah terakhir yang ingin kami lihat yaitu Bapak Ibu ini dugaan saya semoga saja salah bahwa saya akan semakin ke atas kreativitas semakin berkurang nah ini selalu menjadi tanda tanya ya mungkin jawabannya kalau Pak David mengatakan jawab sendiri aja Pak Al pasti Pak David mungkin itu terakhir terima kasih terima kasih mungkin itu Pak David presentasi dari Padang kita kembalikan Pak David ya makasih banyak ya terima kasih sekarang juga Bu Yeni bergabung lagi disini jadi mungkin nanti kalau ada yang mau diskusi lagi terkait dengan apa yang dipercentikan Bu Yeni silahkan ya terima kasih ya tadi ada presentasi dari Bu Yeni dari Prince of the University terus Pak Al dari Orpus Bu Hatta ada dua pertanyaan disini mungkin setelah dua pertanyaan ini saya coba mengundang beberapa rekan dosen senior juga ada beberapa rekan arsitek yang juga hadir disini untuk mungkin bisa berkomentar ya jadi saya saya mulai dari pertanyaan dulu aja nih pertanyaan pertama mungkin dari David Pak David Tangas ya pertanyaannya kalau dilihat pada studio dasar ada pemahaman tentang teori ini kepada Pak Al ya tentang teori apakah bisa diceritakan teori atau konsep seperti apa yang dijelaskan dan yang perlu disampaikan apakah lebih ke teknis atau ke seni pertanyaan kedua apakah tema-tema tadi akan terus diulang maksudnya tadi ya urutan tadi itu apakah tiap kali ya maksudnya desain basic desain satu setiap tahun ya begitu terus gitu apa ada beda urutannya yang ketiga produk utama yang dihasilkan apakah gambar atau modeling atau ada yang lainnya itu dulu Pak silahkan oke kalau untuk teori dia coba jawab Pak David kalau yang untuk teori ya itu teori sederhana saja yang kita lihat itu kan biasanya di pengantar asetektur kita dapatnya itu jadi anak-anak itu dapatnya di sana nah mungkin kalau yang di dasar desain teori-teori yang mereka dapat itu misalnya ketika mereka membuat yang paper fall itu Pak David bermain dengan kertas ketika kertas ditaruh kita taruh lagi benda di atas ternyata jatuh ketika ini kita apa kita rumukkan kita lipat sedikit kita taruh ditaruh benda di atasnya ternyata kuat nah itu yang kita bangun bersama mereka jadi kenapa bisa seperti itu nah teori-teori itu tapi kalau yang untuk teori yang lain biasanya kita dapat itu yang kita titipkan di pengantar asetektur Mas David nah itu yang pertama kalau yang kedua terkait dengan pengulangan yang untuk saat ini Pak David kita masih mencoba ini kita masih mencoba ini ya mungkin akan kita coba bongkar kembali di tahun depan atau ketika kita evaluasi kembali apakah sudah tercapai apakah sampai jenuhnya materi yang seperti ini kita akan coba bongkar kembali nah mungkin kalau pertanyaan yang ketiga terkait dengan produk biasanya ada dua produknya Pak David ada market ada yang mockupnya itu ada marketnya dan juga ada gambarnya nah itu yang kita minta selalu kepada mereka dan ini masih freehand dan endingnya baru kita minta mereka untuk menggunakan tinta menggunakan pena mungkin itu yang bisa dijawab Pak David oke Pak Abu ini saya sambung langsung ya ini ada pertanyaan dari Bu Yeni nah ini sepenarik saya pikir pertanyaan Bu Yeni bisa dipahami karena kalau saya bandingkan ya perspektif yang diperseksikan Pak Al di tahun pertama dengan yang diperseksikan Bu Yeni di tahun pertama itu kan karakternya berbeda ya kalau di Bu Yeni ini jelas spesifik sudah bahkan sudah sudah terasa ya leaning to practical yang di attack itu yang sangat spesifik sangat konteksual sedangkan yang di Bu Hatta ini diperseksikan oleh Pak Abu ini lebih abstrak lebih bermain di tantaran ide jadi Bu Yeni saya ditanya jadi kalau tugas-tugas abstrak seperti itu bagaimana cara menilainya apakah ada rubrik atau ada cara perangkat lain terima kasih Bu Yeni saya coba jawab Pak David ya biasanya kita menilainya dengan poin 0 1, 2, 3 itu aja Pak David 0 berarti mereka tidak bikin 1 berarti mereka bikin tapi tidak sesuai tidak selesai 2 ya itu hanya untuk sesuai dengan permintaan ya selesai bagi mereka tapi ada anak-anak yang tadi ada beberapa contoh yang kita minta ketika kita minta antropometri orang misalnya ya dia tidak bikin kepalanya bulat dia mau dia menghiasnya dia mau membikinnya bagi kita itu sudah satu effort yang akan kita berikan nilai lebih kepada mereka nah mungkin itu mungkin itu dari penilaian Bu ini sebenarnya tidak ada satu seperti kriteria khusus kalau ini dilihat dari warnanya atau apa tidak oke oke mungkin saya mau undang perekan disini ada Pak Akab ada Pak Eko Purwono ada Pak Soni Sutanto mungkin yang bisa ikut berkomentar silahkan Pak Soni ya sorry saya pertama kali mengikut ini menurut saya menarik ya melihat dua presentasi hari ini sebenarnya kelihatannya mewakili dua tipe sekolah yang berbeda yang Ibu Yeni sajikan pertama kali menurut saya memang rasanya lebih terasa sebagai sebuah sekolah arsitektur yang menuju pada professional school atau lebih narrow narrow base education tujuannya jelas menuju pada usaha-usaha untuk mendekatkan diri pada profesi dan masuk ke dalam profesi yang Pak Al sampaikan tadi menurut saya lebih liberal art dimana dasarnya lebar sekali banyak sekali yang dipelajari banyak sekali yang dilihat dan ujungnya tentu beda bedanya adalah pencapaian kita tahu kita cuma punya 4 tahun kalau 41 jadi 5 tahun paling tidak kita tetap pada 4 tahun yang menariknya bahwa saya melihat bahwa mahasiswa itu di S1 itu harus diajak untuk menikmati arsitektur dan berakhir pada akhir proses pendidikannya untuk menerima atau bisa menganggap arsitektur itu menyenangkan itu tidak mudah itu tidak mudah saya sendiri pegang semester 1 di UI dulu antara arsitektur saya juga megang tingkat akhir saya juga megang S2 PPARS macam-macam saya melihat bahwa banyak sekali dan kami juga saya juga mengalami waktu semester 1 23 itu semester yang sangat meminggungkan kami kerjakan tugas dengan mengikuti arahan dosen tapi kami tidak mengerti apa yang kami kerjakan anggapnya dosen suruh kita apa sih dapetnya kadang-kadang bagus kadang-kadang jempol kami tidak mengerti kenapa jempolnya kenapa bagus saya melihat bahwa penting sekali pendidikan arsitektur itu berproses secara bertahap pertama adalah mahasiswa dibawa untuk diajak tahu dulu tahu tentang arsitektur dari tahu dia mungkin bisa mengerti terakhir adalah mahir ini untuk tahu itu saya merasa bahwa apa yang dilakukan Bu Yeni itu menarik kenapa Bu Yeni mulai dengan sesuatu yang real kasusnya real dan kasus itu bukan kasus yang real secara fisik saja karena apa yang Ibu menyajikan dalam proyek-proyek yang di Saudi Arabia tadi yang dengan kortiat dengan dinding tebal dengan dindingnya tinggi dan sebagainya itu adalah mitigasi iklim sebenarnya mitigasi iklimat yang merupakan jawaban arsitektur yang menghasilkan sebuah tradisi arsitektur dan dibaliknya juga ada kaitan dengan urusan-urusan kultural saya kira itu akan lebih kontekstual dalam bahasa Pak David tadi dan kita mahasiswa saya kira bisa merelasikan dirinya karena memang mereka berada di sana sehingga mereka mengerti oh begitu loh taunya itu tahu betul-betul tahu jadi mereka kemudian mereka bisa mengerti bagaimana belajar tahu tentang yang lain sekarang tahu tentang arsitektur Arab nanti besok mereka mau belajar tentang arsitektur Eropa bagaimana tahunya itu juga penting untuk memiliki tools alat untuk ke situ dan memiliki tools untuk mengerti dan akhirnya mereka mahir mengerjakannya bahwa sesudah itu mereka selesai mereka mahir mengerjakan sesuatu yang lain dengan tahu bagaimana bisa tahu mengerti bagaimana bisa mengerti dan mahir bagaimana untuk menjadi mahir itu kan menjadi skill pribadi saya agak khawatir dengan apa yang Pak Al lakukan karena menurut saya itu rasanya lebih tepat untuk dilakukan di S2 saya pernah lakukan hal yang sama Pak Al tapi dulu di UI juga saya lakukan saya pernah ngajar di UNTA juga saya lakukan tapi di semester akhir semester 4 asik lah kami sempat main jazz bareng saya juga dulu main musik terus membongkar medekonstruksi musik main blues bareng-bareng dan membuat art sektor dengan musik akhirnya yang asik saya sendiri dan beberapa orang-orang yang gemar bermusik saya suka lukisan saya suka art tapi yang tidak tidak punya interest akhirnya kedodoran padahal pada satu titik saya baru saja saya mungkin merasa sadar bahwa saya itu salah kenapa pendidikan yang baik itu sebenarnya untuk kepentingan yang 80% yang sulit mengerti sulit tahu sulit mahir itu kalau kita bisa menjangkau mereka kayaknya lebih 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 fruitful lebih berbuah kalau tidak saya khawatir yang Anda yang Anda lakukan itu bagus bagus banget bahkan melihat karya-karya mobius itu saja saya senang saya juga mendalami matematik mobius toroid semacam-macam dan pernah memaplikasikannya di proyek tapi kalau untuk anak tingkat awal kayaknya abstrak banget jadi saya kira itu Pak David Pak Al Ibu Yeni tapi ini adalah pilihan setiap tempus punya pilihan sendiri ujung-ujungnya satu nanti waktu mereka selesai DS1-nya mereka mau masuk ke dalam PIDER PPRS atau masuk ke dalam praktik entry-nya di praktik itu pasti akan ada pintu yang lebih mudah dimasuki oleh tipe A atau pintu yang lebih mudah dimasuki oleh tipe B pada saat ini dengan kondisi praktik di Indonesia dimana di mana Biro-Biro itu sibuk survival harapan bahwa Biro-Biro itu akan membimbing student-students yang baru lulus itu saya kira harapan yang sangat berat Biro sibuk survival gak banyak pimpinan Biro yang bisa mendidik adik-adiknya supaya bisa jadi profesional pool akibatnya mereka susah masuk dalam Biro akibatnya makanya kita lihat banyak kampus yang bilang kok sekolah sekian banyak yang jadi arsitek sekian persen dibawah 2 digit itu menurut saya karena entry-nya susah akhirnya mereka jadi lebih mudah jadi supplier dan hasil lebih besar dan sebagainya saya kira gitu Pak David Pak Al Bu Yeni terima kasih terima kasih presentasinya terima kasih Pak Zeni ya saya pikir itu yang menarik yang di rapas lebih ke arah bagaimana kemudian satu studio memberikan satu titik tolak ujungnya pendidikan akan kemana mungkin saya undang Bu Yeni kan masih disini bisa ditanggapi komentar sedikit boleh jadi jadi memang kalau saya bilang memang kita sangat apa ya istilahnya ya saklek gitu ya ini program-programnya disusun mungkin pertama itu karena pengaruh kita dibawah College of Engineering jadi kita memang yang dari orang desain ini agak sulit untuk berabstrak karya lah gitu tapi sebenarnya apa yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Busrah tadi itu sudah kita lakukan di Basic Design 1 Basic Design 2 Human Factors and Environment Technical Drawing Lettering dan itu semua di Technical Drawing 1 Technical Drawing 2 itu tentang projection orthogonal dan segalanya disitu termasuk freehand drawings jadi memang Design 1 ini perencangan satu ini untuk mereka sudah dibekali dengan ilmu itu semua dan ini saatnya mereka terjun ke real project apa namanya memang goal dari jurusan departemen ini adalah untuk menyiapkan apa graduates itu ready for the job market yang memang dimannya lagi sangat tinggi disini terutama untuk kaum wanita female dan malah kalau lulusannya itu mereka masih pakai engineering terus mengenai apa yang disampaikan Pak Sony tadi itu benar sekali Pak saya pernah megang mata kuliah Basic Design yang sangat abstrak gitu ya itu sulit sekali apalagi mungkin untuk anak-anak harap disini yang berapa tahun yang lalu itu musik sangat dilarang baru berapa tahun terakhir itu musik disini dilarang jadi ketika mengajarkan mereka tentang harmoni gitu tentang rhythm gitu sulit sekali dan makanya tadi saya tanya apakah Pak Gusra menerapkan rubrik bahkan ketika kita sudah punya rubrik pun itu sangat susah menilai karena sudah-sudurnya juga agresif gitu kan misalnya kita cut point mereka mereka nanya dimana ini poin saya kurang kita gak bisa hanya sekedar bilang oh kamu punya bagus-bagus in what way dia akan tanya in what way gitu kalau kita bilang oh incomplete gitu oke incomplete itu measurable tapi misalnya untuk yang level exceptional ini gitu ya exceptional biasanya kita kasih range misalnya maksimum 10 gitu kita kasih range untuk exceptional itu 8 to 10 tapi kita kasih yang 8 gitu dia akan tanya kenapa kenapa gak 9 atau kenapa gak full mark gitu jadi kan sangat-sangat sulit ya sangat sulit nah pernah ada satu tahun itu kita pernah coba seperti saya sampaikan tadi kan kita harus mengubah proyek ya memodifikasi proyek dan setelah 3 consecutive semester kita harus mengubah silabus dan pernah satu kali itu kita coba proyek 1 ya proyek 1 itu kita buat agak sedikit abstrak karena waktu itu kita melihat outcome dari basic design 1 dan basic design 2 di angkatan itu agak lemah jadi kita mau oke kita sambung sedikit lagi ke sini gitu sama seperti Pak Sonny bilang mereka nanya ini kita apa buat apa ini buat apa kita ngambil pose hugging semua kita minta mereka untuk melakukan merekod mengambil foto working in pair gitu semua pakai hugging kicking apapun lah gitu semua dalam bentuk nanti ditransformasikan ke dalam model schematic model gitu ya at the end kita waktu itu proyeknya itu aimnya itu 20 shadows of house gitu lah something karena disini shadows itu kan justru apa namanya treasure ya yang harus dimanfaatkan gitu karena climate tadi karena klimatnya tapi akhirnya mereka enggak mereka bilang apa namanya ini proyek ini mereka mau jump into the project dan mereka very very excited gitu loh ngerancang ngedesain gitu loh apalagi waktu mereka registration semester mereka melihat course descriptionnya gitu dan seperti yang Pak Sonny sampaikan tadi ketika kita berikan mereka real project mereka excited mereka udah merasa mereka the real architect gitu loh ngedesain ngeluarkan plan gitu ya ada semacam proud sama mereka gitu memang seperti saya sampaikan di awal itu tunggu dulu kalian belum boleh mulai project belajar dulu ini teorinya gitu mereka harus paham dulu mengerti dulu bahwa menganalisa gini melahirkan sebuah konsep seperti ini apa namanya menuangkan ide seperti ini menentukan approach problem mengidentifikasi problem mencari solusinya gimana termasuk bagaimana melakukan research kadang research salah keyword aja mereka gak benar mau case study gitu nah makanya kita juga berikan beberapa literatur yang mereka harus deliver termasuk ya pengenalan memang tadi karena memang goalnya itu untuk ready for the job market ya jadi mereka memang harus benar-benar paham sama regulation disini mereka harus tahu berapa maksimum tinggi bangunan untuk di wilayah itu sendiri berapa maksimum tinggi pagar apa namanya ya termasuk setback dan itu kita refer ke website government tahun sekian ini berubah tahun sekian ini sampai yang the latest regulationnya itu kita apa namanya mereka harus merefer ke situ dalam site analysis termasuk juga kita gak ngelupain standar-standar ya data arsitek dan semua-semuanya yang mereka sudah pelajari di human factors and environment jadi saya setuju bahwa mesti dibuat santai dan walaupun disini satu lagi mungkin karakteristik student disini beda mungkin saya kurang tahu kalau di Indonesia disini bisa dikatakan mesti di feeding gitu loh mesti disuapin di awal terutama di studio di studio jadi benar-benar diajarin kayak pernah saya sampai waktu online mereka menolak katanya kan dokter Yeni kami gak mau ngerjain assignment ini sampai kami kelas online kami benar-benar tahu dari dokter Yeni makanya itu yang saya bawa ke gedung saya bilang duduk disini ini gedung yang harus kamu analisis kan beda-beda ada yang menggambarkan itu sebagai bentuk pupu-pupu gitu ya jadi ya apa namanya saya bikin fun gitu di dalam studio juga saya gak walaupun disini very-very strict saya membiarkan mereka apa namanya santailah lagian kita kan semuanya cewek gitu ya kadang saya juga ngobrol sama mereka cerita-cerita kan saya juga pengen tahu budaya mereka disini gimana gitu saya sekalian belajar juga sih sama mereka jadi so far saya rasa apa namanya kalau saya pribadi achieve gitu ya sama student gimana membangun membangun komunikasi sama student studio itu dibikin fun buat mereka bukan justru stress pasti mereka stress itu biasanya deket-deket deadlines deket-deket deadlines saya rasa semua juga stress saya selalu tekankan sama mereka enjoy your study gitu kan what's the point having a A plus grade tapi kamu apa namanya gak enjoy saya selalu ngomong ke mereka kalau saya tuh masa kuliah saya tuh masa paling indah jadi saya bilang kan don't regret gitu loh jangan hanya untuk mengejar nilai gitu kan saya bilang jangan hanya untuk mengejar nilai kamu kehilangan masa-masa indah kamu gitu jadi ya so far saya enjoy instead of teaching senior project gitu ya itu biasanya lebih komplikatif jadi saya biasanya lebih enjoy saya sendiri lebih enjoy mengajar di studio awal daripada di studio akhir mungkin itu Pak David makasih ya karena udah maghrib saya mungkin akan kasih kesempatan Pak Al untuk menanggapi lalu kita tutup terima kasih Pak Al silahkan terima kasih Pak David Pak Suni terima kasih Pak itu juga sesuatu hal yang menjadi perdebatan di kita tentu yang cipti dibilang Pak David itu menentukan arah ini juga isunya kan sederhana dulu nih Pak David ketika kita duduk waktu itu masih Pak Marhum Pak Ipoh masih hidup kita cerita Pak kalau dengan pendekatan kayak gini bisa gak ya anak kita design seperti Hadith bisa gak anak kita design seperti Daniel Benskin bisa gak anak kita design sepertinya si Asianman dan lain sebagainya emang kenapa kita gak pernah ngajarin itu kok nah makanya itu salah satunya mengapa ini tapi benar kata Pak Suni ini akan kita batasi nanti ini Pak bahwa ini tidak akan selepas yang di DD1 seperti ini masuk ke DD2 nanti ini akan semakin mengerucut karena ketika masuk ke patahan kedua ke arsitektural project mereka sudah berbicara tentang konteks lagi nah disitu nanti mereka akan berbicara tentang design yang keterkaitan dengan konteks cuman kita selalu berpesan itu saja selalu Pak David bisa gak yang di DD1 ketika dia sudah mencoba habis-habisan disini mencurahkan skala energinya dia sudah mencoba memunculkan puzzle-nya sendiri dia sudah dapat gitu bisa ini diteruskan sampai ke belakang walaupun benar tidak semua dari mereka yang akan menjadi prinsipal akitektur ya benar buktinya di lulusan kita kelihatan sekali kok ketika kita melihat profil lulusan nah tapi ketika kita berharap benar sekali di prinsipal kita hal-hal yang seperti itu yang untuk pembimbingan adik-adik kita yang baru ini kalau gak mereka yang gigih sekali atau mereka tidak punya simpanan ketika di kuliah ilmunya mereka akan kelabakan sendiri nanti di dunia di dunia profesionalnya mungkin itu kalau dari dia pada tapi terima kasih Pak Soni menjadi bahan bagi kami nanti Bu Yeni juga terima kasih Bu ya Pak Al terima kasih banyak iya kira-kira sudah dua jam sudah maghrib juga saya mau akhir kata saya cuma mau mengucapkan terima kasih buat Pak Al Bu Yeni terutama ya sudah menyempatkan waktu jujur saya sebenarnya banyak banget ketanyaan atau keinginitahuan terutama mungkin buat Bu Yeni yang benar-benar saya gelap soal peridikan di Saudi Arabia tapi ya kita bisa diskusikan waktu boleh kita diskusi lagi Pak tahun depan mungkin Pak tahun depan waktu kita punya new study plan kita kemarin ada beberapa ngambil benchmark untuk develop new study plan mungkin kita lihat komparisinya gimana ketika kita punya new study plan perubahan apa yang terjadi atau tetap sama atau lebih improve mungkin tahun depan mungkin saya bisa share lagi ditunggu oke gitu aja mungkin saya sekarang sekedar menginformasikan untuk besok di encounter nam besok kita akan ada tentang studio awal juga tahun pertama ya dari day school yang mempresentasi kebetulan ada direkturnya juga akan dipresentasi besok direktur first year lalu ada presentasi dari Mendrisio ya Mendrisio di Swiss ya jadi tolong kalau ada waktu berkenan-berkenan silahkan berkenan lagi dengan kami semua besok jam 8 malam WIB itu aja terima kasih semuanya atas prestasinya dan waktunya sampai ketemu besok makasih makasih Pak David Bu Yeni Pak Sony Pak David semua makasih makasih semuanya makasih makasih makasih